Badai, awan, angin jilid 24. Bapak 69. Takut ketahuan rahasianya Seng Liong Senin kabur, pertarungan dengan para bajak. Ketika Chi Giok Hian melihat Seng Liong Senin untuk kedua kalinya di Pek Ko Ako, dia agak curiga. Malah nona Chi berharap siapa tahu dia bisa bertemu lagi dengan pemuda itu, tetapi karena takut menjadi bahan gunjingan juga untuk menghindari prasangka buruk orang-orang, dia tidak ingin pergi bersama-sama dengan Kok Xiao Hong. Ong Iteng dan Kok Xiao Hong melanjutkan berbincang-bincang dengan pemuda itu dan ingin bersahabat dengan Liong Senin. Maka itu sengaja Kok Xiao Hong duduk berendeng dengan Liong Senin untuk diajak berbincang-bincang. Saat itulah tiba-tiba Kok Xiao Hong merasa seperti pernah melihat pemuda bermuka buruk itu, tetapi dia lupa entah di mana. Maka itu dia sengaja menatap wajah pemuda itu lebih serius. Seng Liong Senin yang ditatap begitu tentu saja jadi gelisah tak karuhan. Mau tak mau air mukanya berubah. Saudara Liong, kata Kok Xiao Hong sambil tertawa, aku rasa kau mirip dengan seorang temanku. Mendengar ucapan itu Seng Liong Senin terkejut karena diaduga Kok Xiao Hong sudah mengenali siapa dirinya. Maka itu buru-buru dia menjawab, ah, mana mungkin di dunia ini ada orang lain yang mukanya seburuk aku kata Seng Liong Senin. Mendengar kata-katamu aku ingat pada seseorang, kau memang agak mirip dengannya, Selaong Nitteng sambil tertawa. Tidak hanya wajahmu yang mirip, malah perawakanmu pun sama dengannya. Kawan yang Kok Xiao Hiap maksudkan itu, pasti Seng Liong Senin murid buntai hiap, bukan? Betul dong C.E. Chu. Tapi sayang Seng Xiao Hiap sudah meninggal, jika dia masih hidup dan kita lihat mereka dari belakang, kita akan mengira mereka itu saudara kembar kata Kok Xiao Hong. Ada-ada saja. Mana boleh aku disamakan dengannya kata Seng Liong Senin yang tubuhnya mulai berkeringat. Sungguh bahagianya aku jika aku bisa menjadi murid buntai hiap. Mendada Ong Nitteng bicara sungguh-sungguh. Jika Liong Heng benar berminat ingin jadi murid beliau, aku bisa menjadi perantaramu. Suami Nonachi yang meninggal itu pun murid buntai hiap, sedang kau telah menyelamatkan jiwa Nonachi, jika buntai hiap menerimamu sebagai muridnya, ini suatu peristiwa yang menarik juga kata Ong Nitteng. Tampak Seng Liong Senin sedikit gugup oleh ucapan Ong Nitteng itu. Dia harus bersyukur saat itu Tabipong masuk ke tempat itu. Ong Nitteng memperkenalkan Kok Siau Hang kepada Tabipong dan mengatakan usahanya mencari peh koaciu di rumah Cigi Yok Hian tidak berhasil. Jangan khawatir. Nonachi punya resep arak obat keluarganya, sekalipun dia ada di Kim Ki Leng Arak itu dapat disulingnya, kata Kok Siau Hang berusaha melegakan hati Seng Liong Senin. Sebenarnya hanya sepuluh hari lagi pengobatan tarap pertama ku akan berakhir, kata Tabipong. Tapi jika pengobatanku itu ditambah dengan peh koaciu, penyakit Liong Heng ini dapat dipunahkan sampai ke akar-akarnya. Ya, sekarang sudah tiba saatnya untuk kau tusuk jarum, harap Liong Heng ikut aku ke kamarmu. Seng Liong Senin girang mendengar ajakan itu, dengan demikian dia bisa bebas dari tatapan Kok Siau Hang yang tajam dan menyelidik itu. Maka itu dia mohon diri ikut Tabipong untuk tusuk jarum di kamarnya. Dengan keterampilan yang luar biasa Tabipong mengobati Seng Liong Senin dengan tekun. Malam harinya. Seperti biasa pikiran Seng Liong Senin kacau hingga dia tak bisa tidur. Menurut nasihat Tabipong dia diminta tinggal beberapa hari lagi di tempat tong niteng. Tabipong yakin Seng Liong Senin akan sembuh total. Tetapi melihat sikap Kok Siau Hiong tadi siang yang seolah mencurigainya, Seng Liong Senin bingung sendiri. Yang lebih membingungkan Seng Liong Seng, bagaimana jika Kok Siau Hang mengajak dia pergi ke Kim Ki Leng. Hal itu akan membuat dia bertemu lagi dengan Cik Giyok Hian. Kekhawatiran yang lain dia takut jika si Tsu dan Hwe E Shou itu akan segera tiba di rumah Hong Iteng. Dengan hati tak tentram karena merasa berdosa, Seng Liong Senin jadi tertekan. Maka itu dia mengambil keputusan akan meninggalkan tempat tong niteng secara diam-diam. Setelah membuat sepucuk surat, dia meletakkan surat itu di atas tempat tidurnya, kemudian pergi dari tempat orang Siong yang baik hati itu. Dengan sabar Seng Liong Senin menunggu sampai Fajar menyingsing, hal ini dia putuskan agar bisa berjalan ke tepi danau. Ketika sampai di sana, dia mendapatkan sebuah perahu kecil. Ketika itu tukang perahu kepercayaan Hong Iteng yang sudah kenal dengannya, menganggap dia sebagai tamu cong C.E. Chu mereka. Tapi Seng Liong Senin berbohong pada tukang perahu itu bahwa dia sudah sembuh. Sekarang dia harus pulang. Dia pun mengaku bahwa dia pergi seijain dari Hong Iteng. Tapi tukang perahu itu sangsi karena tidak seorang pun yang mengantarkan ke pulangan pemuda itu, karena dia sudah tahu tamu itu pendekar yang terluka saat terjadi perampokan di Yang Chiu. Dia tidak menolak permintaan pemuda itu yang minta diseberangkan. Apalagi ketika itu cuaca cerah, angin pagi meniup sepoi-sepoi basah. Ini membuat tubuh orang menjadi segar. Seng Liong Senin naik ke perahu, dia duduk bersandar di tepian perahu sambil memandang ke permukaan danau. Dia sangat berduka. Dunia seluas ini seolah tidak ada tempat bagiku pikirnya. Tanpa terasa terbayang dua nona cantik di otaknya, satu C. Giyok Hian yang jelita, sedang yang lain nona Hie Kie. Sekalipun dia tahu bagaimana cintanya nona Hie Kie kepadanya, tapi dengan terpaksa dia harus mengecewakan gadis yang masih polos itu. Untung penyakitku sudah tidak berbahaya lagi walau belum sembuh sama sekali, pikir pemuda itu. Untuk selanjutnya aku harus berkelana sendirian di dunia Kang Ou. Karena sedang mengenang pengalamannya yang pahit getir dengan suka dukanya, Seng Liong Senin tidak merasa saat itu sudah tengah hari. Perahu itu pun sudah mengarungi setengah dari danau Tai Owi yang luas itu. Sedang daratan di seberang sudah kelihatan dari jauh. Hati Seng Liong Senin sedikit lega. Tak lama lagi dia sudah akan meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba tampak sebuah tongkang besar melaju ke arah perahu mereka. Tukang perahu itu kaget. Eh, itu tongkang siapa? Aku rasa itu bukan perahu milik kami kata si tukang perahu. Kapal tongkang itu besar sekali, berbeda dengan perahu mereka. Saat itu si tukang perahu baru ingat mengenai kekalahan Kiao Se-Kiang dalam pertempuran laut di sungai Tiang Kang, Yang Che-E-Kiang. Dia salah seorang bajak laut dari wilayah Laut Timur. Eh, jangan-jangan itu kapal mereka kata tukang perahu itu cemas bukan main. Buru-buru dianembelokan perahunya kembali ke tengah danau. Hai, akan kau dayung ke mana perahu ini? Tanya Seng Liong Senin keheranan saat tahu perahu itu berbelok arah. Aku akan menemui mereka, kata tukang perahu. Mau apa kapal mereka memasuki wilayah ini? Tak lama kapal besar itu meluncur dengan cepat hingga berpapasan dengan perahu kecil. Tukang perahu itu membentak lantang. Hai, siapa kalian dan mau apa datang kemari kata si tukang perahu? Terlihat di haluan kapal muncul tiga orang lelaki bertubuh kekar, seorang di antaranya membentak. Kau siapa? Atas dasar apa kau berani menanyai kami? Aku dari Tong Teng San Barat, jawab tukang perahu. Oh, jadi kau anak buah hongi teng seru lelaki tadi? Sambil tertawa terbahak-bahak. Dia memberi tanda pada kedua kawannya. Ternyata ketiga tampak garang dan mereka anak buah bajak. Jadi kalian ini anak buah sutiantek dan kiaw seki yang bentak tukang perahu. Orang itu tertawa terbahak-bahak. Benar. Ternyata hari ini kau sedang sial bertemu dengan kami kata orang itu. Lihat saja siapa yang sial kata Seng Leong Senin. Baru saja Seng Leong Senin menghunus pedangnya, mendadak kedua lelaki tadi melompat dan berakrobat di udara. Saat turun dia hinggap di haluan perahu kecil itu. Namun, sebelum kaki mereka menginjak perahu, Seng Leong Senin mendahului menusuk dua kali. Salah seorang langsung mengayunkan goloknya, dengan gerakan engkai ktian hong, elang menerkam dari udara, segera golok orang itu membacok ke bawah. Sedang orang yang ada di sebelah kanannya, memuka kedua telapak tangannya mencoba mencengkram bahu Seng Leong Senin. Meski ilmu silat kedua orang itu tinggi, tapi mana mampu melawan ilmu pedang Seng Leong Senin yang lihai. Saat sinar pedang pemuda itu menyambar, tak ampun lagi jari tangan lelaki di sebelah kanan terpotong putus dan terjungkal ke dalam danau. Ketika pedang Seng Leong Senin berbalik, golok musuh yang sedang membacok itu tertangkis. Saat itu disusul oleh tendangan kaki Seng Leong Senin, tanpa ampun lagi pria di sebelah kiri itu pun tercebur ke danau. Melihat Seng Leong Senin berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, tukang perahu itu lega. Dia mengambil trompet dan langsung meniupnya. Lalu diadayung perahu itu sekuat tenaganya. Hai, kenapa kau putar perahu ini teriak Seng Leong Senin? Terpaksa aku harus kembali untuk memberi khabar pada Ong C.E. Chu. Maaf Leong Tai Hiap, aku menghalangi keberangkatanmu, kata tukang perahu. Suara trompet tukang perahu itu sebagai tanda bahaya. Karena perahu nelayan yang kelihatan hanya sebuah dan berada terlalu jauh dari mereka, maka tukang perahu itu berpikir dia harus segera memutar haluan untuk memberi laporan kepada Ong Iteng. Saat itu kedua orang yang terjungkal ke danau, timbul lagi ke permukaan air sambil berteriak. Hektometer. Kalian mau lari ke mana? kata seorang bajak itu. Bagi para bajak laut, air danau bukan penghalang. Mereka bisa berenang cepat dan mengejar ke arah perahu kecil itu. Pria tinggi besar yang berada di haluan kapal pun berteriak. Mau kabur ke mana? terima senjataku kata orang itu. Dia mengangkat jangkar kapal dan langsung dilemparkan ke arah perahu kecil itu. Beraaak. Jangkar itu tepat menghantam atap perahu nelayan hingga berantakan. Perahu kecil itu pun berguncang hebat. Kemudian perahu tak mampu dikuasai lagi oleh si nelayan. Saat jangkar besar itu masih bergerak turun akan menghantam dasar perahu. Seng Liong Senin menggunakan pedangnya untuk menyontek jangkar itu. Tak lama jangkar yang tadi akan jatuh ke atas lantai perahu, terlontar ke danau. Seng Liong Senin pun mencoba menggunakan ilmu memberatkan tubuh untuk menahan olengan perahu kecil itu. Pada saat itu air danau sudah mulai merembes masuk ke dalam perahu. Karena dasar perahu itu sudah berlubang, perlahan-lahan perahu itu mulai karam. Lubang di dasar perahu itu dibuat oleh dua pria yang terluka oleh Seng Liong Senin tadi. Melihat keadaan sudah mendesak, tukang perahu itu jadi kalap, dia terjun ke danau untuk melabrak kedua orang itu. Sayang Seng Liong Senin tidak bisa berenang, maka itu saat dua orang itu bekerja sedang membocorkan perahunya, dia tak bisa menjegahnya. Tak lama air danau berubah merah, itu berarti ada orang yang terluka. Selang sesaat dua orang itu sudah muncul lagi di permukaan danau. Jelas sudah tukang perahu itu tewas di tangan kedua bajak yang kejam itu. Hai, apakah kau juga mau ikut mampus di danau? kata bajak itu. Melihat tukang perahu telah binasa. Seng Liong Senin nekat, sebelum perahu itu karam dan diamati konyol, dia berpikir. Melawan lebih baik. Maka itu dia melompat ke danau. Tadi kedua bajak laut itu sudah dihajar oleh Seng Liong Senin, sekarang pemuda itu berani masuk ke danau, tentu saja mereka ingin membalas dendam atas perlakuan Seng Liong Senin tadi. Begitu Seng Liong Senin terjun ke dalam danau, mereka segera menyergapnya. Salah seorang menekan kepala Seng Liong Senin ke dalam air dan yang lain memeluk paha pemuda itu agar Liong Senin tenggelam ke dalam danau. Saat kepalanya ditenggelamkan ke dalam air danau, Seng Liong Senin yang tidak bisa berenang gelagapan. Terpaksa dia harus minum air danau cukup banyak. Saat dalam keadaan kritis dengan sekuat tenaga dia meronta dan melakukan perlawanan nekat dengan menggunakan seluruh tenaganya. Dengan tangannya yang bergerak tak menentu Seng Liong Senin berhasil meraih kepala bajak laut itu dan langsung dikepit dengan keras. Sekarang mereka bertiga bergumul jadi satu. Seng Liong Senin bergumul menggunakan sisa-sisa tenaganya. Ketika orang sedang bergumul timbul tenggelam di dasar danau, di luar dogaan dua bajak laut yang pandai berenang itu, ternyata tidak dapat menahan nafas seperti Seng Liong Senin. Akhirnya keduanya lemas dan mati tenggelam di danau. Setelah melepaskan kedua mayat musuhnya, Seng Liong Senin pun kepayahan bukan main. Dalam keadaan sadar dan tak sadar dia merasakan tubuhnya seolah-olah sedang melayang di udara, terlempar naik turun oleh hombak, tidak lama dia pingsan. Esok harinya, ketika Ong Taihu hendak mengobati Seng Liong Senin baru, diketahuinya bahwa pemuda itu telah lenyap. Tabipong terkejut dan cepat melaporkan kejadian itu kepada Ong Iteng. Ong Iteng heran, dia tak percaya pemuda itu pergi tidak melapor lagi padanya. Semua orang keheranan atas kepergian pemuda itu. Kemana dia? Masa dia pergi begitu saja tanpa pamit padaku kata Ong Iteng. Padahal penyakitnya belum sembuh benar. Apa maksud dia pergi tanpa pamit? Barangkali. Tanda petik. Kata Kok Siaw Hong, tapi tak meneruskan kata-katanya. Mereka memeriksa kamar pemuda itu, di sana mereka menemukan sepucuk surat ucapan terima kasih kepada Tabipong dan tuan rumah dan dia minta maaf atas kepergiannya tanpa pamit. Yang mengagetkan, dalam surat itu dia mengatakan bahwa dia sudah bertekad akan mengasingkan diri. Heran. Ah, barangkali karena dia tak mau kekim keoleng pikir Kok Siaw Hong. Barangkali dia ingin menghindar dari nonaci? Sesudah itu Kok Siaw Hong berkata pada Ong Iteng. Dia bersikap sangat aneh, kata Kok Siaw Hong. Aku pikir begitu, kata Ong Iteng. Dia menguasai dua aliran silat yang berbeda. Satu aliran baik dan satunya aliran hitam. Semua termenung tapi tiba-tiba Ong Iteng bicara lagi. Apakah kau kira dia itu murid Hiawiai kata Ong Iteng? Sejak Hiawiai menghilang 20 tahun yang lalu, aku tidak pernah mendengar dia punya murid, kata Tabipong. Tapi tenaga dalam pemuda itu memang aliran Hiawiai, aku tahu karena aku pernah mengobatinya. Jika benar dia murid Hiawiai itu tidak masalah, kata Ong Iteng. Sekalipun dia dari aliran susat dia bisa berbuat baik. Anda benar, mungkin dia takut kita menghina di Akata Tabipong. Ketika mereka sedang asik berbincang datang laporan dari penjaga pintu. Ada laporan dari peronda di danau kata penjaga itu. Peronda itu minta bertemu dengan C.E. Chu. Ong Iteng senang. Dia mengira jejak pemuda itu telah diketahui, segera si pelapor diminta masuk. Sesudah pelapor itu masuk Ong Iteng meminta agar segera dia melapor. Tadi pagi saat kami sedang meronda di sekitar danau, kami melihat sebuah kapal besar mendatangi. Kapal itu berpapasan dengan sebuah perahu kecil milik kita. Dari perahu kecil terdengar suara terompet minta bantuan kata orang itu. Ah, itu pasti kapal bajak Sutiantek dan Kiaw Si Ekiang, kata Ong Iteng. Siapa orang kita yang ada di perahu itu? Jarak kami dengan perahu itu terlalu jauh, yang kami ketahui di atas perahu itu penumpangnya dua orang kata si pelapor. Seorang anak buah Ong Iteng bernama Ciu Eng ikut bicara. Yang aku ketahui, perahu itu dibawa oleh Tio Kan Lu, hari itu dia bertugas menyambut dan mengantar tamu. Tapi siapa yang ada di perahu bersamanya? kata Ciu Eng. Kalau begitu, dia pasti tamu kita yang sedang berobat itu kata Ong Iteng. Bagaimana selanjutnya? Ketika kami dengar suara terompet, kami langsung kesana. Dari jauh kami lihat orang di perahu sedang bertarung dengan orang dari kapal itu. Kemudian mereka terjun ke danau dan bertarung di danau. Orang itu lihai ilmu pedangnya. Tio Kan Lu terjun ke danau, tapi naas dia tewas. Bagaimana kawannya? kata Ong Iteng. Sesudah perahu kecil itu tenggelam orang itu bertarung di danau, kedua musuhnya mati tenggelam, kata pelapor itu. Apakah sudah menyuruh orang mencari jenazah Tio Kan Lu dan kawannya? kata Ong Iteng. Sebelum pelapor itu menjawab, terdengar suara terompet yang ditiup panjang tiga kali dan pendek satu kali, itu tanda ada musuh datang. Ong Iteng kaget segera dia perintahkan anak buahnya berkumpul dan siap menghadapi musuh. Datang laporan baru menyatakan, bahwa di danau terlihat lima buah kapal musuh mendatangi. Bulan lalu Bajak Soe Tiantek dan Kiao Soe Kiang dilabrak oleh pasukan kerajaan Song. Sekarang mereka datang ke Tai O mencari tempat bersembunyi, kata Han Seng Tek. Itu pasti kapal milik Kiao Soe Kiang. Ketika mereka masih berunding datang laporan baru. Dari bagian hulu danau datang pasukan kerajaan, kata pelapor. Kita harus mengusir Bajak Soe Tiantek dan Kiao Soe Kiang, mereka budak bangsa Mongol, kata Ong Iteng. Ong C.E. Chu, kita harus waspada. Han Tu Ye U sudah berdamai dengan bangsa Kim dan tak bersedia bergabung dengan tentara rakyat, kata Han Seng Tek. Kau benar saudara Han. Tapi sekarang kita boleh gabung dengan tentara kerajaan Song untuk menumpas kawanan Bajak, tapi kita pun harus waspada terhadap mereka, kata Ong Iteng. Sesudah itu Ong Iteng segera mengeluarkan perintah mengerahkan seratus buah kapal untuk mengejar kapal Bajak itu. Maka bergeraklah anak buahnya mengejar para Bajak. Tak lama datang laporan. Ong C.E. Chu, jenazah Tio Kan Lu sudah ditemukan, juga dua mayat Bajak itu. Sedang mayat kawan Tio tak ditemukan kata pelapor itu. Mudah-mudahan saudara Leong selamat dan ditemukan oleh nelayan kawan kita, kata Ong Iteng. Tapi masih hidupkah dia? Ong Iteng yang ditemani Kok Siau Hang dan Ciu Ang segera naik ke perahu lalu berangkat ke medan pertempuran. Perahu itu meluncur cepat mengejar Bajak yang dipimpin oleh Su Tiantek dan Kiao Sok Yang. Tak lama terlihat lima buah kapal Bajak dari kejauhan, tapi segera menghilang di balik gelagah. Di hulu sayut-sayut terdengar suara genderang pertempuran pasukan kerajaan Song. Mendengar suara genderang itu Ong Iteng girang. Sekarang para Bajak sudah tak bisa meloloskan diri lagi. Sekalipun kapal mereka kuat dan persenjataannya baik, percuma saja kata Ong Iteng. Sekarang mereka menemui jalan buntung. Apa maksud Ong C.E. Chu kata Kok Siau Hang? Tempat itu bernama Tim Go Teng, sedang kapal Bajak menuju ke sana. Itu artinya mereka terjebak di sana kata Ong Iteng. Pada bagian hulu air danau itu dalam, sebaliknya bagian hilirnya dangkal sekali. Tempatnya pun sempit mirip sebuah botol. Artinya mereka masuk ke perangkap sendiri. Oh begitu kata Kok Siau Hang. Ayo kita ke sana untuk menutup jalan keluar mereka, dengan demikian mereka tidak bisa berbalik lagi kata Ong Iteng. Jelas pasukan kerajaan itu pasukan harimau terbang pimpinan Kang Lem Tai Hiap Ciu Cioh, berarti menguntungkan kita, kata Ciu Eng tangan kanan Ong Iteng. Mendengar kata-kata Ciu Eng, Kok Siau Hang kaget dia langsung berkata pada Ong Iteng. Aku lupa memberitahu Ong Chong C.E. Chu, bahwa komandan pasukan harimau terbang sudah diganti oleh orang lain kata Kok Siau Hang. Mendengar keterangan itu Ong Iteng terkejut. Diganti oleh siapa? Apa yang terjadi dengan Ciu Cioh kata Ong Iteng? Kok Siau Hang menjelaskan tentang siasat hantu Yew atas Ciu Cioh. Sekarang Ciu Cioh sudah mengundurkan diri dari jabatannya, siapa pimpinan pasukan harimau terbang itu aku pun tidak tahu, kata Kok Siau Hang. Aku tak peduli siapa pemimpin pasukan itu, karena kita pun sanggup mengalahkan kawanan bajak itu kata Ong Iteng. Sekalipun pasukan pemerintah tidak membantu kita, Ong Iteng memerintahkan mempercepat laju perahunya, sehingga perahu-perahu di belakangnya tertinggal jauh. Tidak lama perahu Ong Iteng sudah mendekati tim Goteng. Sedang kelima kapal bajak itu pun sudah melihat perahu Ong Iteng. Dua buah kapal di antaranya sudah berputar haluan dan mengerak bendera pengenal, yaitu bendera bergambar tengkorak milik Kiau Saki yang saat malah melintang di laut lepas. Mungkin kapal pertama rombongan bajak itu sudah tahu bagian hili airnya sangat dangkal dan kapal mereka bisa kandas, Maka itu Kiau Saki yang memerintahkan berputar haluan dan siap bertempur dengan Ong Iteng. Di kapal yang kedua Kiau Saki yang berdiri tegak sambil tertawa. Sebelum aku berkunjung ke tempatmu, ternyata kau sudah menyambut kedatangan kami kata Kiau Saki yang. Ah, terima kasih, aku jadi malu. Benar, aku datang untuk mengantarmu ke neraka jawab Ong Iteng. Eh, kenapa kau begini galak kata Kiau Saki yang. Kita berbeda aliran, maka itu kita punya jalan. Masing-masing kata Ong Iteng. Tak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Kata-katamu itu sungguh keliru saudara Ong kata Kiau Saki yang. Kau penguasa Tai Owiw, sedang aku penguasa Tiang Keng. Kita sama-sama musuh kerajaan Song. Bukankah itu berarti kita satu haluan? Mari kita bergabung melawan pasukan kerajaan. Tutup mulutmu bentak Ong Iteng. Siapa yang mau bekerja sama denganmu? Kau penghianat yang bersekongkol dengan bangsa Mongol. Wajah Kiau Saki yang berubah merah. Oh, karena sekarang kau ingin membantu tentara kerajaan, terpaksa aku pun tidak akan siji-siji lagi padamu kata Kiau Saki yang. Benar, tua bangka ini tak tahu diri. Rasakan ini kata seorang pria kekar sambil melemparkan jangkar kapal ke arah perahu Ong Iteng. Bangsat ini yang menenggelamkan perahu Tio Kanlu teriak anak buah Ong Iteng yang sempat melihat pertempuran itu. Melihat jangkar melayang ke arahnya Ong Iteng segera menyambar sebuah tongkat besi dan menyampok jangkar yang menyambar itu. Terang terdengar suara nyaring. Jangkar itu berubah arah dan jatuh ke danau. Rasakan kelihayan ku bentak Ong Iteng. Toya besi yang dipegangnya langsung disambitkan sebagai lembing ke arah lawan. Lelaki kekar itu tercengang karena jangkarnya dengan mudah disampok jatuh oleh Ong Iteng. Saat Toya besi menyambar ke arahnya, dia sedang bengong. Tentu saja dia tidak sempat mengelak. Secara tiba-tiba Toya besi itu sudah menebus dadanya. Dia sempat menjerit mengerikan segera roboh dan binasa. Saat itu kapal Kiyosaki yang sudah tiba, dia sedang memegang sebatang Toya besi. Luar biasa kepandayanmu itu. Mari kita bertanding kata Kiyosaki yang. Toya besi yang dipegang Kiyosaki yang panjangnya hampir 3 meter, sedang jarak antara kapal dan perahu Ong Iteng lebih dari 4 meter, maka itu sodokan Toya besi Kiyosaki yang tidak mencapai sasaran ketika dia menyerang Ong Iteng. Sebuah perahu menghadapi 5 kapal musuh, tentu saja tidak seimbang kekuatannya. Sebenarnya saat itu Ong Iteng masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Tapi sebagai Cong C.E. Chu dari 72 bajak di Tai O, ditambah pihak lawan sudah menantangnya bertarung, dia tak ingin menunjukkan kelemahannya. Dia mengambil sebatang Toya besi lain untuk menyambut Toya besi Kiyosaki yang. Maka terdengar suara benturan nyaring disertai lelatu api. Traang. Kiyosaki yang memutarkan Toya besinya untuk menekan Toya besi Ong Iteng tetapi dengan cepat Toya besi Ong Iteng yang lebih pendek berbalik menekan di atas Toya besi lawan. Pertarungan kedua jago itu seimbang, kedua-duanya sama kuat. Tak lama di atas kapal muncul lagi seorang pria kekar. Dia lebih kekar dari yang tertembus Toya besi Ong Iteng tadi. Orang itu bersenjata rantai yang ujungnya ada gaotan tajamnya. Dengan cepat orang itu melemparkan gaotan itu ke arah perahu Ong Iteng untuk menggaet perahu lawan. Senjata itu disebut Lian Cukau atau gaotan berantai. Ternyata pria itu Ciong Bupa yang tenaganya besar dan kuat. Melihat rantai itu meluncur Kok Siau Hang coba membabat dengan pedangnya. Terang. Terdengar suaranya ring, tapi rantai itu tidak putus oleh pedang Kok Siau Hang. Ciong Bupa segera menggemakan rantai itu hingga pedang Kok Siau Hang tergaet oleh gaotannya dan terpental. Pertarungan Ong Iteng dan Kiyosaki yang berlangsung ketat. Berat. Tiba-tiba terdengar gaotan Ciong Bupa mencantol ke perahu Ong Iteng. Kemudian dengan sekuat tenaga Ciong Bupa menarik rantai yang dipegangnya hingga perahu yang ditumpangi Ong Iteng terseret pelahan-lahan ke arah kapal bajak. Ciong dan anak buahnya berusaha mendayung perahu mereka agar tidak tertarik oleh musuh. Tetapi mereka kalah kuat oleh Ciong Bupa yang tenaganya besar sekali. Melihat perahu mereka dan kapal bajak akan bertabrakan hingga akan terbalik dan penggelam. Kok Siau Hang segera melompat tinggi ke atas. Sambil berakobat sekali di udara, dia turun ke bawah. Ujung pedangnya mengarah ke dada Ciong Bupa. Walau serangan ini belum tentu berhasil, tapi jika Ciong Bupa terpaksa menangkis, perahu itu akan lolos dari bahaya. Tak diduga orang yang menangkis serangan Kok Siau Hang bukan Ciong Bupa, tapi Kiao Sok Kiang. Dengan tangan kanan memegang toya besi Kiao Sok Kiang Yang. Sedang bertarung dengan Ong Iteng menyentil pedang Kok Siau Hang dengan tangan kirinya. Terang. Pedang Kok Siau Hang berubah sasaran. Saat tubuhnya ada di udara, dan serangannya tak mengenai sasaran, Kok Siau Hang harus menghadapi cengkraman Kiao Sok Kiang. Terpaksa Kok Siau Hang menyambar tangan lawan sambil coba memutar pedang menyerang lawan. Tapi Kiao Sok Kiang membentak keras. Enyah kau kata Kiao Sok Kiang. Tubuh Kok Siau Hang terdorong keras ke belakang. Kok Siau Hang kaget, dia yakin akan tercebur ke danau. Melihat bahaya mengancam Kok Siau Hang, Ciu Eng dan anak buahnya menjerit khawatir. Tapi dengan tangkas luar biasa Kok Siau Hang, masih sempat menyambar rantai besi yang ada kaitnya saat dia terdorong tadi. Sekarang tubuhnya bergantung di rantai besi, tak lama tubuh pemuda itu meluncur ke arah perahunya. Saat Kok Siau Hang dalam bahaya, perhatian Ong Irteng sedikit terganggu hingga toya besinya pun yang agak pendek tertekan oleh Kiao Sok Kiang. Menyaksikan lawannya terdersak, Kiao Sok Kiang tertawa terbahak-bahak. Mari kita sudahi perkelahian ini. Kita tak perlu mencari siapa yang kalah dan menang. Asal kau mau berjanji tak ikut campur urusanku, lebih baik kita berdamai kata Kiao Sok Kiang. Sebenarnya tawaran itu nadanya angkuh karena Kiao Sok Kiang merasa berada di atas angin. Jika Ong Irteng bersedia menerima tawarannya, dia akan menyuruh Cheong Bupa melepaskan perahu lawannya. Tapi saat itu kapal angkatan laut kerajaan Song dari hulu sudah semakin dekat, sedang seratus perahu cepat anak buah Ong Irteng pun sudah tiba. Sedang anak panah sudah dilepaskan dari kapal kerajaan Song dan sudah mengenai kapal bajak. Ong Irteng tidak menghiraukan tawaran Kiao Sok Kiang, dia hingga mendengus, sambil kakinya ditancapkan di atas perahunya. Tak lama Toya besinya segera diputar balikan di atas Toya lawan. Pijakan kaki Ong Irteng yang kuat membuat perahu itu agak tertahan. Sedangkan Cheong Bupa berusaha menarik rantai untuk menarik perahu itu, hingga jarak perahu dan kapal bajak sudah semakin dekat saja. Jika perahu itu bertabrakan dengan kapal bajak, pasti perahu itu akan tenggelam. Saat keadaan semakin gawat datang sebuah perahu dengan cepat. Tapi ketika perahu itu semakin dekat, ternyata itu bukan perahu kerajaan Song maupun perahu anak buah Ong Irteng. Kok Siau Hang kaget? Saat itu perahu kecil itu meluncur coat menerobos melewati tiga buah kapal bajak. Tak lama perahu kecil itu sudah ada di samping kapal Kyao Sekiang. Kyao Sekiang sedikit pun tidak gentar melihat kedatangan perahu kecil itu, dia yakin di antara anak buah kapal pemerintah Song, tak ada orang yang gagah. Apalagi yang datang hanya sebuah perahu kecil. Saat itu anak buah Kyao Sekiang yang ada di atas kapal sudah siap dengan anak panah mereka, ada juga yang memegang gaotan dan siap menggaet perahu kecil itu. Tiba-tiba terdengar suara suitan panjang dari perahu kecil. Itu. Tak lama melompat seseorang dengan cepat luar biasa. Tubuhnya melayang ke atas kapal bajak bagaikan terbang saja. Beberapa anak panah menyambar ketubuh orang itu. Tapi heran ternyata dia tidak menangkis ataupun menangkap anak panah itu. Tetapi anak panah itu berjatuhan sendiri. Kyao Sekiang terkejut sesudah mengenali orang itu. Ternyata kakek itu berpakaian hijau. Dia adalah Wan Cheng Leong, musuh besar Kyao Sekiang dari Beng Siatu. Tahun lalu Kyao Sekiang dan anak buahnya pernah datang ke Beng Siatu dan mengacau di sana. Dalam pertarungan itu Wan Cheng Leong terkepung oleh Kyao Sekiang. Untung datang Kyao Sekiang. Kyao Sekiang dari Hak Ahang itu menyelamatkannya. Sekarang Wan Cheng Leong datang untuk membalas dendam. Begitu melompat ke atas kapal. Wan Cheng Leong langsung menyerang Ciong Bupa yang sedang menarik rantai yang tersangkut pada perahu Ong Niteng. Terpaksa Ciong Bupa menarik rantainya untuk menghadapi lawan. Dengan demikian perahu Ong Niteng bebas dari gaotannya. Hektometer dulu kau ikut mengacau di pulauku, sekarang aku harus menghajarmu kata Wan Cheng Leong. Ciong Bupa maju, kepalanya segera menghantam ke arah Wan Cheng Leong. Tapi dia heran karena serangan itu hebat sekali, namun sasarannya seolah menghilang, tahu-tahu tangan Ciong Bupa terasa sakit karena dicengkram oleh Wan Cheng Leong. Wan Cheng Leong langsung menarik tangan Ciong Bupa mengikuti arah pukulan Bupa, Ciong Bupa yang tertarik dengan cepat, tak ampun lagi tubuhnya nyelonong ke depan dan biur. Tubuh tinggi besar itu tercebur ke dalam danau. Kiao Seki yang kaget. Dia lepaskan toya besinya lalu menghadapi Wan Cheng Leong. Tangan Kiao Seki yang langsung menghantam ke arah lawan sebanyak tiga kali. Tapi serangannya ditangkis oleh Wan Cheng Leong yang langsung balas menyerang. Kiao Seki yang coba menangkis serangan mendadak dari Wan Cheng Leong yang luar biasa cepatnya. Tapi Kiao Seki yang coba menangkis tak berhasil hingga pukulan Wan Cheng Leong tepat menghajar dada Kiao Seki yang. Duhuk! Aduh keluh Kiao Seki yang langsung muntah darah. Pada saat itu anak buah Kiao Seki yang maju semua untuk mengepung Wan Cheng Leong. Sesudah berhasil menghajar Kiao Seki yang, Wan Cheng Leong tertawa. Aku hanya menagih satu pukulan padamu, hutangmu lunas kata Wan Cheng Leong pada Kiao Seki yang. Sesudah itu Wan Cheng Leong melompat ke atas perahu Ong Nitteng yang baru tiba. Kawan-kawan, segera kalian tutup jalan keluar mereka kata Ong Nitteng. Mereka seolah ikan yang sudah masuk ke dalam jaring. Kini kalian tinggal menangkapinya saja. Saat itu kapal perang kerajaan Song tiba hingga kapal bajak laut terjepit dari depan dan belakang. Namun kapal bajak itu terus maju. Jika kapal bajak sampai di air yang dangkal, kapal mereka akan kandas di sana. Melihat hal itu Kiao Seki yang panik dia mengambil tindakan nekat. Tinggalkan kapal kita, rebut perahu musuh kata Kiao Seki yang. Karena para bajak itu sudah terbiasa hidup di tengah lautan yang gelombangnya besar, mereka jadi sangat mahir bermain di air hingga mereka tidak takut pada musuh. Secara serempak mereka melompat ke danau dan berusaha merebut kapal perang lawan, terutama kapal perang kerajaan Song. Angkatan laut kerajaan Song diberi nama Harimau Terbang dan pernah dipimpin Noeh Chiu Chiu. Sekalipun anak buahnya tidak setangkas para bajak laut, tapi cukup gagah berani menghadapi para bajak yang hendak merebut kapal mereka. Begitu kepala bajak laut itu muncul ke permukaan danau, segera mereka menghujaninya dengan anak panah. Sebagian dari bajak itu memang berhasil meraih tepi kapal, tapi sebelum sempat naik, Tangan mereka dibacok oleh para prajurit hingga kutung dan jatuh kekembali ke danau. Saat itu terdengar jeritan mengerikan dari kawanan bajak itu. Chiyong Bupa berhasil melompat ke atas sebuah kapal kerajaan Song. Ketika dia diserang oleh para prajurit, Chiyong Bupa membentak sambil menyerang dengan hebat. Terjadi pertarungan hebat di danau. Tak lama danau pun merah oleh darah. Tak lama Chiyong Bupa berhasil merebut salah sebuah kapal kerajaan, begitu pula Kiau Sekiyang pun berhasil merampas kapal yang lain. Melihat musuh berhasil merebut kapal kerajaan, Ong Iteng memimpin anak buahnya menyusuri danau untuk mengejar kedua kapal yang dinaiki Kiau Sekiyang dan Chiyong Bupa. Tak terduga mereka disambut oleh hujan anak panah dari pasukan kerajaan Song. Kamilah sekarang rakyat Tai O yang membantu kalian menangkap bajak, kenapa kalian serang kawan sendiri teriak Ong Iteng. Jangan hiraukan mereka, serang terus kata komandan kapal perang kerajaan Song. Ini perintah Perdana Menteri Han. Mereka semua harus dihabiskan. Mendengar teriakan komandan itu Wan Cheng Leong gusar. Dia menyambut dua batang anak panah yang menyambar ke arahnya. Dengan sekuat tenaga dia samlitkan anak panah itu ke arah bendera kapal perang kerajaan Song hingga tembus dan menancap di meja dekat Panglima Angkatan Laut Kerajaan. Menyaksikan kehebatan Wan Cheng Leong, komandan kapal perang itu ketakutan. Dia perintahkan agar kapal perangnya mundur teratur. Sedangkan kapal perang kerajaan Song yang berhasil direbut oleh Kiawse Kiang dan Cheongbuba sudah sampai di tepi danau, kedua orang itu pun sudah sempat melarikan diri. Kami kawan kalian, teriak Ong Iteng. Kenapa kalian memanah kami? Dulu kita pernah bertempur bersama-sama melawan musuh. Suara Ong Iteng nyaring sekali, sedang anak panah dari kapal kerajaan pun sudah berhenti. Saat itu perahu-perahu anak buah Ong Iteng sudah berkumpul, siap melawan jika kapal perang kerajaan Song terus memanai mereka. Menyaksikan perahu anak buah Ong Iteng siap bertempur, komandan kapal perang kerajaan Song jadi cemas. Dia memerintahkan agar menghentikan memanah dan menarik mundur angkatan lautnya. Karena Kiawse Kiang dan Cheongbuba sudah mendarat dan kabur, Ong Iteng tak mungkin lagi mengejar mereka. Maka itu dengan terpaksa Ong Iteng memerintahkan anak buahnya kembali ke pangkalan mereka di Taiou. Sekalipun angkatan perang kerajaan Song dan Ong Iteng tak berhasil menangkap Kiawse Kiang dan Cheongbuba namun anak buah bajak itu sudah tersapu habis. Lima buah kapal bajak berhasil dirampas, itu berarti kemenangan bagi Ong Iteng. Setiba di markas besarnya baru Ong Iteng sempat memperkenalkan Wan Cheng Liong kepada Kok Xiao Hong. Oh, kau Kok Xiao Hiap, sudah lama aku mendengar namamu dari Cigiok Fang, kata Wan Cheng Liong. Kau telah banyak membantu kami, kata Ong Iteng. Kenapa Anda bisa ada di daerah ini? Aku dengar putriku pernah kemari, benarkah begitu tanya Wan Cheng Liong. Hari ini aku sedang mencari dia. Pada permulaan musim semi tahun ini, putrimu dan Cigiok Fang pernah kemari, saat itu Kok Xiao Hong pun ada di sini, kata Ong Iteng. Apa kau tahu, kemana mereka sekarang? Menurut yang ku ketahui, mereka akan ke Kim Ki Leng tapi saat aku di sana mereka belum tiba. Sekarang aku sudah dua bulan meninggalkan Kim Ki Leng, mungkin mereka sudah ada di sana kata Kok Xiao Hong. Mengenai Cigiok Fang pernah ke tempatku, pasti kalian sudah mengetahuinya, bukan kata Wan Cheng Liong. Aku dengar dari Cigiok Fang, Anda yang mengobatinya, kami berterima kasih sekali, kata Kok Xiao Hong. Dia bilang begitu kata Wan Cheng Liong sambil tertawa. Tahukah kalian, putriku dijodohkan dengannya? Sudah aku duga, tapi aku tak enak menanyai mereka, kata Ong Iteng sambil tertawa. Apalu kamu sudah sembuh, tanya Wan Cheng Liong. Sudah, jawab Kok Xiao Hong. Semula putrimu. Mengira kau tak buru-buru pulang, maka itu dia ke Kim Ki Leng. Ternyata kau datang kemari. Apa Kong San Po itu kawanmu juga, kata Wan Cheng Liong. Ya, apa Tsu Chu juga kenal padanya, kata Kok Xiao Hong. Aku dengar dia akrab dengan putri Hek Ahong Tsu Chu, kata Wan Cheng Liong. Akrab sekali, bahkan mereka saling jatuh cinta, kata Kok Xiao Hong. Tapi aku dengar ayah Nona Kiong tak senang dan ingin membatalkan perjodohan mereka. Mereka seolah bermusuhan saja, kata Kok Xiao Hong. Kasihan, kata Wan Cheng Liong. Memang hubungan mereka penuh dengan pengalaman yang pahit. Aku dengar putrimu pun banyak membantu hubungan mereka, kata Kok Xiao Hong. Kiong Mi Yun dan putriku sahabat sejak kecil, kata Wan Cheng Liong. Tapi dengan ayahnya aku juga masih punya masalah, malah masalahnya ada hubungannya dengan Kong San Po. Ah, masalah mertua dengan menantu sampai kau ikut terlibat di dalamnya, kata Kok Xiao Hong. Kau salah paham, bukan urusan perjodohan mereka, tapi masalah lain, kata Wan Cheng Liong. Saat Kiao Sekian datang ke pulauku, untung aku dibantu oleh ayah Nona Kiong. Sebagai balasannya aku harus merebut kitab ilmu racun milik keluarga Suang. Kitab itu berada di mana? Apa ada di tangan Kong San Po? Aku tanya Kok Xiao Hong. Bukan. Tapi ada di tangan si Bun So Ya, jawab Puan Cheng Liong. Kok Xiao Hong mengangguk? Demi masalah itulah aku ketionggoan. Tapi sekarang aku menyesal ayah Nona Kiong justru ikut bangsa Mongol. Aku rasa dia tertipu oleh Liong Xiang Ho Atong, kata Wan Cheng Liong. Jadi Kiong Chao Bun sudah menjadi pengikut bangsa Mongol, kata Ong Iteng. Terima kasih atas penjelasanmu. Hak Su Mongol dan si Bun So Ya bersekongkol. Sekarang Kiong Chao Bun jadi konco mereka, kata Wan Cheng Liong. Tapi apakah si Bun mau menyerahkan kitab racun itu? Apalagi janjiku pada Kiong Chao Bun harus kutepati. Jika si Bun mau memberi kitab itu, kau tak perlu lagi menerpati janjimu, kata Ong Iteng. Apalagi sekarang Kiong Chao Bun sudah jadi anak buah mereka. Bab 70 Kok Xiao Hong dibius, Seng Liong Senin bertemu Uh Bun Tiong? Mendengar Ong Iteng membenarkan tindakannya, Wan Cheng Liong menganggukkan kepalanya. Dia setuju pada pendapat Ong Iteng, jika dia membantu Kiong Chao Bun mendapatkan kitab racun itu, berarti dia ikut membantu kejahatannya. Benar, kata Wan Cheng Liong sambil tertawa. Apalagi aku dan si Bun So Ya punya sedikit persengketaan. Nanti jika aku berhasil merebut Tok Keng Pit Kip, kitab ilmu racun, itu darinya, maka orang yang akanku beri kitab itu pasti Kong San Po. Dengan demikian aku mengembalikan barang itu pada pemilik yang sebenarnya, bukan kepada Kiong Chao Bun. Ah, aku hampir lupa, ada habar yang harus ku sampaikan padamu Kok Xiao Hiap. Ucapan Wan Cheng Liong seolah akan menyampaikan habar khusus, hingga Kok Xiao Hong agak kaget juga. Habar apa itu kata Kok Xiao Hong? Tentang Seng Cap Si Kou, kau ingat dia kata Wan Cheng Liong? Ya, kenapa dia? Dulu semasa mudanya dia sahabat baik calon mertuamu Hon Tai Hiong, apakah kau juga tahu tentang itu kata Wan Cheng Liong? Yang aku ketahui dia musuh Hon Tai Hiong kata Kok Xiao Hong. Kau benar, karena tak bisa mendapatkan cinta dari mertuamu, nakatimbulah rasa bencinya pada mertuamu, kata Wan Cheng Liong. Dia racun istri Hon Tai Hiong, tapi dia fitnah Beng Cip Nioh sebagai orang yang meracuni istri Hon Tai Hiong. Hal ini baru belum lama aku ketahui dari Tio Tai Tian. Aku dengar Hon Tai Hiong sudah berhasil membalas dendam padanya. Memang begitu ceritanya, kata Kok Xiao Hong. Aku dengar saat mertuamu bertarung dengan Seng Cap Si Kou tiba-tiba muncul Kiong Chao Bun, benar begitu kata Wan Cheng Liong. Ya, tapi dengan munculnya Kiong Chao Bun membuat pertarungan keduanya terhenti karena Kiong Chao Bun mengusulkan agar Seng Cap Si Kou mengakui kesalahannya dan memusnahkan ilmu silatnya kata Kok Xiao Hong. Apa kau tahu, di mana sekarang iblis perempuan itu berada? Sayang, aku tidak tahu, jawab Kok Xiao Hong. Rupanya Kiong Chao Bun punya rencana, sebab sesudah Seng Cap Si Kou kehilangan ilmu silatnya, dia dibawa ke Hek Hong Tu oleh anak buah Kiong Chao Bun, kata Wan Cheng Liong. Untuk apa dia bawa perempuan jahat itu kata Kok Xiao Hong? Dia ahli racun nomor satu di dunia Lang Ong, ketika itu Kiong Chao Bun belum menjadi konco bangsa Mongol. Mungkin karena tidak yakin bisa merebut ilmu racun dari tangan si Bun So Ya, dia ingin belajar ilmu racun dari iblis perempuan itu. Maka itu Seng Cap Si Kou diserahkan pada pengawasan anak buahnya. Tapi sekarang aku dengar iblis perempuan itu sudah kabur dari Hek Hong Tu. Apa kau belum mendengar khabar itu kata Wan Cheng Liong? Apa? Bukankah ilmu silat dia sudah musnah? Bagaimana dia bisa kabur dari sana kata Kok Xiao Hong? Dia berhasil mencuri obat mujarab milik Kiong Chao Bun, hingga lukanya sembuh. Kebetulan saat itu Kiong Chao Bun tidak ada di pulau. Dengan demikian tak ada orang yang bisa menghalangi dia kabur. Anak buah Kiong Chao Bun hampir seluruhnya dibunuhnya. Hanya yang membawa dia ke pulau itu cuma luka parah, kata Wan Cheng Liong. Mendengar keterangan itu Kok Xiao Hong jadi khawatir. Jika dia kabur pasti dia mencari Hon Tai Hiong untuk balas gendam. Habar ini harus segera aku sampaikan pada Paman Hon, pikir Kok Xiao Hong. Sesudah itu Wan Cheng Liong pamit pada Ong Iteng. Apa kau tak mau bermalam dulu di tempatku? Tidak, terima kasih. Aku akan mencari putriku dulu kata Wan Cheng Liong. Apa Wan tuju akan ke Kim Ki Leng kata Xiao Hong? Ya, apa kau ada pesan? Benar, katakan pada Nonachi, orang yang dia cari jejaknya belum ku ketahui kata Kok Xiao Hong. Siapa yang sedang dicari oleh Nonachi? Pendekar muda bernama Liong Sin, jawab Kok Xiao Hong. Baik, pesanmu akan ku sampaikan, kata Wan Cheng Liong. Ong Chee Chu, aku pamit. Baiklah, kata Ong Iteng. Tak lama Kok Xiao Hong pamit pada Ong Iteng. Kau berpesan pada Wan Cheng Liong, berarti kau tak akan segera kembali ke Kim Ki Leng kata Ong Iteng. Ya, aku ingin segera menyampaikan pesan Wan Cheng Liong itu pada Paman Hon, kata Kok Xiao Hong. Kau benar, tentang kaburnya iblis perempuan itu harus segera kau beritahu Hon Tai Hiong, kata Ong Iteng. Dengan demikian dia bisa waspada. Kau juga perhatikan tentang Liong Sin. Baik, kata Kok Xiao Hong. Dalam perjalanan meninggalkan Tai Ong Kok Xiao Hong masih menyaksikan sisa-sisa pertempuran. Banyak mayat yang belum diselamatkan bahkan banyak yang terbawa arus danau. Entah di mana Liong Sin? Dia anggap pemuda itu sekalipun cacat wajahnya tapi baik hatinya. Dia mirip dengan Seng Liong Senin, kasihan Giyok Hian pikir Kok Xiao Hong. Kemudian pemuda itu terkenang pada Han Pui Eeng. Jika si iblis bebas, dia akan mencari Paman Hon. Bagaimana jika di tengah jalan dia bertemu dengan Pui Eeng? Ah, tak mungkin masakan di dunia seluas ini bisa kejadian seperti itu pikir Kok Xiao Hong. Tapi yang lebih mencemaskan, Pui Eeng belum pernah ke daerah suku Biao, aku yakin dia belum tentu menemukan tempat ayahnya. Ketika itu Hon Tai Hiong masih istirahat di daerah suku Biao ditemani oleh Tio Taitian. Dia sedang mengobati luka-lukanya sehabis bertarung dengan Seng Chapsi Kou. Sudah setahun Kok Xiao Hong berbaikan lagi dengan Hon Pui Eeng, walau mereka belum pernah berkumpul. Sekarang gak akan menyampaikan habar pada Hon Tai Hiong maka itu dia berharap bisa bertemu dengan Hon Pui Eeng, kekasihnya itu. Maka itu dengan sangat tergesa-gesa Kok Xiao Hong melakukan perjalanan akan mencari calon mertuanya. Pada suatu hari Kok Xiao Hong sampai di daerah Siam Sai daerah suku Biao yang berada di ujung barat laut. Jalan menuju ke sana harus melewati Bu Keng Kuan dan Peng Tian Kuan. Di Peng Tian Kuan tinggal keluarga Chiao, kakak beradik Chiao Siang Hoa dan Chiao Siang Yau. Karena pernah ke Tai Hiong, mereka pun kenal dengan Kok Xiao Hong. Sedangkan calon istri Chiao Siang Hoa, Yokiat Bue alias Tik Bue, bekas pelayan Seng Chapsi Kou, dia sahabat baik Hon Pui Eeng. Kebetulan Kok Xiao Hong lewat Peng Tian Kuan. Maka itu dia akan singgah dulu di rumah Chiao Siang Hoa. Rumah keluarga Chiao berada dekat kaki gunung. Ketika Kok Xiao Hong sedang berjalan saat itu jarang ada orang yang lalu lalang. Tapi ketika Kok Xiao Hong sampai di rumah keluarga itu, pintu rumahnya tertutup rapat. Bahkan kelihatan seolah sudah ditinggalkan lama. Di sana sini kelihatan kotor penuh sarang laba-laba. Kok Xiao Hong heran. Kemana mereka? Apa mereka sedang berpergian atau mereka sudah pindah pikir pemuda ini? Kok Xiao Hong penasaran, dia mengetuk pintu. Siapa jawab suara dari dalam rumah? Hati Kok Xiao Hong lega juga. Ternyata seorang gadis suku Biao membukakan pintu. Kok Xiao Hong heran. Untung nona Biao itu pandai berbahasa Han hingga bisa diajak bicara. Chuan mencari siapa? Apa Chuan mencari majikanku kata gadis Biao itu. Mendengar pertanyaan itu Kok Xiao Hong mengangguk. Sekarang dia yakin barangkali budak nona ini budak keluarga Chiao. Sudah lumrah di daerah itu banyak orang Han yang memakai orang suku Biao sebagai pelayan mereka. Aku mencari majikan mudamu. Kau siapa kata Kok Xiao Hong? Aku pelayan nona Chiao. Namaku Si Hoa jawab gadis itu. Chuan siapa? Aku orang Shiko. Kenalan kedua majikan mudamu itu. Kata Kok Xiao Hong. Silahkan masuk kata si nona. Kok Xiao Hong masuk, sampai di dalam keadaannya sepi-sepi saja. Apa majikanmu sedang tak ada di rumah kata Kok Xiao Hong? Benar, semua sedang pergi ke Bu Kang Kuan ke tempat keluarga Bu, jawab si nona. Oh, sayang kedatanganku tidak kebetulan. Lain kali saja aku singgah lagi, kata Xiao Hong akan segera pergi. Barangkali enam bulan lagi aku akan kesini lagi. Sabar tuan, akan ku panggil dan ku beritahu mereka. Nona Hyo pasti akan segera pulang kata pelayan itu. Jangan merepotkan kata Kok Xiao Hong. Tidak. Ini pesan nona Hyo sendiri, dia bilang jika ada tamu aku harus memberitahu mereka kata Si Ho Ah. Mungkin kau tahu adat nona Hyo? Aku tahu, tapi heran Kok nona Hyo bisa tahu akan kedatangan tamu. Apa kau ingat pernahkah ada seorang nona Si Han kemari kata Kok Xiao Hong? Nona Han. Ah, aku ingat, beberapa hari yang lalu memang datang seorang nona cantik. Mungkin dia yang. Kau? Maksud kata Si Ho Ah. Kok Xiao Hong senang sekali. Kalau begitu, baiklah aku tunggu, katanya. Tunggu sebentar, kata nona itu. Dia pun masuk saat keluar lagi dia membawa sepoci teh dan makanan kecil untuk Kok Xiao Hong lalu dia menuang teh ke sebuah cangkir yang dia suguhkan pada Kok Xiao Hong. Silakan diminum, tuan, kata Si Ho Ah. Terima kasih, kata Kok Xiao Hong. Kalau kau bisa silakan kau cari majikanmu. Ketika nona Biao itu meninggalkannya, Kok Xiao Hong mengangkat cangkir air teh yang harum itu dan akan diminumnya. Tiba-tiba Kok Xiao Hong tak jadi minum. Lalu cangkir teh yang sudah diangkat itu dia letakkan kembali di atas meja. Ah, hampir saja aku lupa tiba-tiba gadis Biao itu berkata. Dia mengambil sebuah umber air untuk menyirami salah satu pot bunga terletak di atas meja dekat jendela. Sudah menjadi kebiasaan di Tiongkok, keluarga orang mampu menggunakan pot bunga sebagai pajangan, tetapi jenis bunga anggrek hitam yang tumbuh di pot itu memang lain daripada yang lain. Rasa curiga Kok Xiao Hong timbul. Dia merasa heran kenapa pelayan yang dia minta pergi memanggil majikannya itu masih memikirkan pekerjaan iseng seperti menyiram bunga segala. Tak lama terdengar pelayan itu berkata seperti pada dirinya sendiri. Bunga anggrek hitam ini diperoleh majikan tua kami dengan susah payah, setiap hari bunga ini harus aku sirami, jika tidak dengan cepat bunga ini akan layu. Nona Hyo sangat suka pada bunga ini, sebelum pergi dia berpesan padaku agar aku menjaganya dengan teratur. Oh, silakan diminum tehnya, mengapa tidak diminum tehnya? Sesudah gadis Biao itu pergi, Kok Xiao Hong tertawa sendiri, dia pikir dia tidak perlu terlalu curiga dengan sangat berlebihan. Tadi dia tidak jadi minum teh itu karena dia ingat pengalaman Liong Sin yang pernah terjebak musuh ketika bermaksud berobat ke rumah Tabipong di Sochiyu. Hal itu karena sebelumnya dia tidak tahu kalau kediaman Tabip Sakti itu sudah dikuasai oleh musuh. Meskipun gadis Biao itu tampak bukan orang jahat, tapi tidak ada salahnya jika dia berhati-hati sedikit. Maka itu dia tetap tidak berani minum teh itu maupun makan makanan yang diseguhkan Nona Biao itu. Kok Xiao Hong seorang penggemar bunga, karena iseng, dia dekat anggrek hitam yang disirami Nona Biao. Tadi, dia lihat bunga itu sudah rontok dan hanya ada beberapa kelopak bunganya saja yang masih menempel. Tetapi bunga anggrek itu tampak indah sekali dan bau harumnya terasa memabukan. Mau tak mau Kok Xiao Hong harus memuji bunga yang bagus itu. Di Pek Hoa Kok meskipun terdapat bermacam-macam bunga, tetapi belum pernah dia melihat di sana ada anggrek berwarna hitam jenis ini, pantas jika kata Nona Biao itu Nona Yokiat Buwe sangat menyukainya. Ketika Kok Xiao Hong ingat pada Yokiat Buwe, dia jadi memikirkan nasib Nona yang malang itu. Sejak kecil dia diculik orang, sesudah besar tertipu cintanya oleh Seng Leong Senin. Betapa pedih dan getir perasaannya. Sekarang dia telah menemukan pemuda yang benar-benar mencintainya, hal itu dia berharap dapat menghibur hatinya. Kejadian dia di dunia ini sering tidak terduga, pikir Kok Xiao Hong. Seng Leong Senin telah mempermainkan Nona Yok, tapi akhirnya pemuda itu mati tak wajar. Entah aku tak tahu jika khabar itu ku beritahukan pada Tik Buwe. Apakah Tik Buwe akan merasa kasihan atau masih membencinya? Saat mengawasi bunga anggrek itu Kok Xiao Hong ingat pada Pek Hoa Kok dan dia terkenang kepada Cik Giok Hian. Tanpa terasa kepalanya tiba-tiba pening dan bayangan Cik Giok Hian terbayang di depannya. Bayangan itu membuat kepalanya semakin pening, lalu dia tidak ingat apa-apa lagi. Entah sudah berapa lama dia tak sadarkan diri. Dalam keadaan setengah sadar, tiba-tiba kepalanya terasa dingin segar seperti tersiram air, segera dia buka matanya. Saat itu Kok Xiao Hong melihat gadis Biao itu berdiri di depannya sambil tersenyum manis. Ternyata gadis itu sedang mencipratkan air ke wajahnya. Eh, eh, rupanya kau? Mana majikanmu? Apa yang terjadi dengan diriku? Kata Kok Xiao Hong. Orang yang kau cari sudah ada di sini kata Nona Biao itu sambil tertawa. Baru saja kata-kata Nona Biao itu selesai, terdengar suara dengusan yang menyeramkan. Kok Xiao Hong, bagaimanapun cerdiknya kau, tapi kau sekarang masuk ke dalam perangkapku kata orang itu. Kok Xiao Hong kaget karena dia mengenali orang itu adalah sengcap si kau? Semula dia khawatir Han Tui Eeng akan bertemu dengan iblis perempuan itu. Tidak terduga justru dia yang masuk perangkap iblis perempuan jahat itu. Kok Xiao Hong berniat melawan, tapi tubuhnya lemas bukan buatan. Kau tidur saja kata Nona Biao. Hektometer. Kok Xiao Hong, kata sengcap si kau? Kau beruntung bisa dilayani olehnya. Tahukah kau siapa dia? Hektometer. Dia adalah Sam Kiong Chu, putri ketiga, kepala suku Biao di Siamsei Barat. Namaku Bong Sehoa, aku pernah melihatmu di Siamsei Barat. Mungkin waktu itu kau tak tahu siapa aku kata Nona Biao itu sambil tersenyum manis. Setelah sengcap si kau melarikan diri dari Hak Hong Tu pertama-tama dia datang ke daerah Biao di Siamsei Barat. Dia berusaha mencari Han Taihiong, sedang tongcu, ketua, suku Biao bernama Bong Tek Chie, adalah sahabat baik sengcap si kau. Bong Sehoa putri ketua Biao itu menjadi anak angkat sengcap si kau. Saat Bong Tek Chie membantu sengcap si kau memusuhi kaum persilatan bangsa Han, dia mendapat onelan dari Chong Tong Chu, pemimpin besar bangsa Biao. Maka itu dia tidak berani membantu lagi si iblis perempuan itu. Saat dia datang lagi, dia hanya menyambutnya sebagai tamu dan sahabat lama saja. Ternyata sifat Bong Sehoa cocok dengan sengcap si kau. Malah sengcap si kau telah berjanji akan mengajari dia ilmu silat, dengan sengaja dia menguraikan tentang keindahan dan kemewahan di luar daerah Biao. Dengan demikian Bong Sehoa berhasil dia bujuk dan dia kabur bersama sengcap si kau ke daerah Tiong Goan. Kepergian sengcap si kau hendak mencari tiga orang, yaitu Hon Tai Hiong, Beng Chit Nyo dan Nyo Kiat Bwee alias Tik Bwee. Dia mencari Hon Tai Hiong dan Beng Chit Nyo karena hendak membalas dendam, sedangkan Tik Bwee katanya orang yang paling dia benci. Dia benci pada bekas pelayannya itu karena dengan licik telah meracuni keponakannya, yaitu Seng Liong Senin hingga pemuda itu tak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami atau tidak bisa berhubungan badan dengan istrinya. Sekarang sengcap si kau pun sudah tahu, bahwa kitab racun milik keluarga ibu Kong Sanpo berada di tangan Cio Kling. Sedangkan Cio Kling sendiri ayah kandung calon suami Kiat Bwee atau ayah Ciaw Siang Hoa. Semula Yo Kiat Bwee tinggal di rumah keluarga Ciaw, tapi untuk menghindari musuh, keluarga Ciaw sudah lama pindah rumah. Sedang musuh besar keluarga Ciaw ala Kiao Sok Yang. Ketika Seng Cap Si Kou dan Bong Se Hoa tiba di rumah keluarga Ciaw, rumah itu sudah kosong. Yo Kiat Bwee entah sudah pindah kemana. Mereka kemudian tinggal sementara di rumah itu sambil menunggu musuhnya itu pulang. Tidak diduga keluarga Ciaw khususnya Yo Kiat Bwee belum pulang juga. Mendadak muncul Kok Siaw Hang yang terperangkap oleh mereka. Saat Kok Siaw Hang tiba Seng Cap Si Kou tak ada di tempat. Dia sedang keluar rumah. Dengan cerdik Bong Se Hoa berhasil mermius Kok Siaw Hang sehingga pemuda itu tidak berdaya. Lalu Bong Se Hoa mencari Seng Cap Si Kou dan melaporkan hasil kerjanya itu. Saat itu Kok Siaw Hang kehilangan tenaganya dia tak mampu bergerak sedikitpun. Terpaksa dia berbaring saja. Sambil tertawa si iblis perempuan berkata pada Kok Siaw Hang. Siaw Hang, kau telah menghirup bau harumnya Cian Jit Cui, ilmu silatmu sudah punah, percuma saja kau hendak melawan. Lebih baik kau turuti apa yang akan kukatakan padamu, kata Seng Cap Si Kou sambil tertawa terkekeh. Titik Obat bius bunga anggrek hitam yang mampu membuat mabuk seribu hari. Kok Siaw Hang sadar sekalipun ilmu silatnya tidak punah, dia bukan tandingan si iblis perempuan itu. Maka itu dia geram sekali. Aku terperangkap muslihatmu, lebih baik aku mati saja. Kau jangan berharap aku mau menyerah padamu, kata Kok Siaw Hang. Kau calon menantu sahabat baikku, mana tega aku membunuhmu, kata Seng Cap Si Kou sambil tertawa. Tapi, jika kau tidak tunduk padaku, terpaksa aku akan membuatmu mati tidak hidup pun tidak. Sesudah itu si iblis perempuan menoleh ke arah Sehoa. Anak manis, pergilah kau urus bunga anggrek itu, janganlah deni dia, kata Seng Cap Si Kou. Ya, Bu. Dia berhasil kita tangkap karena jasa bunga anggrek hitam itu, kata Bong Sehoa. Kok Siaw Ya kau jangan marah, kami Suku Biau senang menerima tamu. Jika tidak dengan kera demikian, mana mau kau tinggal di tempat ini? Bunga anggrek hitam itu sejenis bunga aneh khusus tumbuh di daerah Suku Biau, air yang dipakai menyiram bunga anggrek itu pun air murni yang mengandung belerang dan bunga itu akan berbau aneh. Maka itu diberi nama anggrek pembuat mabuk seribu hari. Jika ada orang yang mencium bau bunga itu dia akan mabuk dan tak sadarkan diri. Kok Siaw Hang sengaja memejamkan matanya dan berbaring menghadap ke arah dinding? Dia tidak mengacuhkan ucapan Nona Biau itu. Tentu saja hal itu membuat si iblis perempuan dongkol, dia balikan tubuh Kok Siaw Hang agar menghadap pada mereka. Jika kau tidak mau menjawab semua pertanyaanku, itu artinya kau mencari susah sendiri kata Seng Capsiko mengancam. Dengan gemas Seng Capsiko mengusap kelopak matu Kok Siaw Hang yang diperjamkan. Tak lama Kok Siaw Hang merasa matanya perih bukan main. Tanpa bisa ditahan air mata pemuda itu bercucuran. Bunuh saja aku teriak Kok Siaw Hang kesal. Sudah ku bilang aku tidak akan membunuhmu kata Seng Capsiko. Tak mudah kami menjebakmu, kenapa aku harus membunuhmu begitu mudah? Katakan padaku di mana Hontai Hiong berada. Jika kau mau mengatakannya kau akan ku beri obat penawar untuk matamu. Kau iblis yang kejam bagaikan seekor ular kata Kok Siaw Hang. Melihatmu saja Paman Han muak sekali. Kau perempuan tak tahu malu, kau menginginkan Paman Han? Hektometer. Memalukan. Mendengar ejekan itu bukan main gusarnya Seng Capsiko sampai matanya mendelik saking gusarnya. Hektometer. Sengaja kau pancing kemarahanku agar aku membunuhmu. Aku tidak akan tertipu oleh akal busukmu itu. Malah kau akan ku siksa secara perlahan-lahan, nanti kau tahu rasa. Jika kau tahu bahaya, sebaiknya kau katakan di mana Hontai Hiong dan perempuan Sibeng itu berada kata Seng Capsiko. Kau iblis perempuan hina dan jahat jawab Kok Siaw Hang. Aku tidak tahu Beng Cip Nioh ada di mana, andaikan aku tahu pun, tak akan ku beritahu kau. Sekarang katakan di mana budak busuk bernama Tik Boye itu? Apa kau juga tahu di mana keponakanku? Tentu kau tahu, bukan? Ya, memang aku tahu di mana keponakanmu itu berada, cuma sayang siapapun tidak akan mampu menemukannya kata Kok Siaw Hang sambil tertawa sinis. Kenapa tanya Seng Capsiko penasaran? Jika kau ingin mencarinya, susul saja dia di neraka kata Kok Siaw Hang. Apa kau bilang? Seng Leong Senin sudah meninggal. Kau yang membunuhnya kata Seng Capsiko geram. Dia orang yang ku kagumi, tapi sayang aku tak bisa menolongi dia kata Kok Siaw Hang. Aneh, bagaimana kau bisa kagum padanya? Jika demikian katakan terus terang, siapa pembunuh keponakanku itu? Apartik Boye. Kau terlalu bodoh menilai orang dengan ukuran sifatmu yang busuk kata Kok Siaw Hang. Pendapat seorang pengecut sepertimu dipakai menilai seorang pendekar. Hektometer. Kau kirakah seorang pendekar rejek Capsiko? Sekalipun aku bukan seorang pendekar, tapi aku tahu memberdakan yang jahat dan yang baik kata Kok Siaw Hang Sengit. Dengar baik-baik, nonahyo bukan perempuan jahat sepertimu. Masalah keponakanmu, karena dia yang memulai maka jika nonahyo membalas perbuatan keponakanmu itu aku kira wajar saja. Tetapi dia tidak akan tega membunuh keponakanmu itu. Kau bilang kau kagum pada keponakanku, tapi sekarang kau ejek dia kata Seng Capsiko. Benar harus dibilang benar salah harus dikatakan salah. Semua yang ku ucapkan itu kenyataan semuanya kata Kok Siaw Hang. Kau jangan banyak bicara, kata Seng Capsiko, katakan saja siapa yang membunuh dia. Orang itu bernama Wan Yen Hao. Apa yang bisa kau lakukan kata Kok Siaw Hang mengejek. Apa katamu? Dia dibunuh oleh Wan Yen Hao si iblis perempuan kaget bukan kepalang. Benar, pembunuhnya Wan Yen Hao jawab Kok Siaw Hang tegas. Oleh karena itu aku kagum padanya. Bicara terus terang, aku pernah membenci keponakanmu itu, tapi ketika melihat kegagahannya melawan musuh dan pantang. Menyerah, hal ini membuat aku mau tak mau harus mengaguminya. Hektometer, keponakanmu jauh lebih baik dibanding denganmu. Kau tidak bisa dibandingkan dengannya. Apa kau mau menuntut balas pada Wan Yen Hao? Wah, kelihatan si iblis perempuan sangsi. Aku kenal sifat licik keponakanku, saat keadaan kritis tidak mungkin dia tak menaklu pada lawan. Tetapi aku juga tawan Yen Hao seorang yang keji dan licik. Jika dia tak bisa membujuk keponakanku, tidak mustahil dia akan membunuh keponakanku itu pikir Seng Cap Sikou. Sebaiknya masalah ini akanku selidiki dulu. Melihat si iblis perempuan itu sangsi, Kok Siao Hang mengejeknya. Hai, akal busuk apa yang sedang kau rencanakan? Jika kau tidak berani pada Wan Yen Hao untuk apa kau tanyakan soal keponakanmu itu kata Kok Siao Hang? Membalas atau tidak itu urusanku, kata Seng Cap Sikou. Tapi jika benar dia mati seperti ceritamu, kau pun tidak berguna lagi bagiku. Sesudah itu Seng Cap Sikou menyentil dengan jari tangannya. Tak lama berhamburan obat bubuk yang menaburi tubuh Kok Siao Hang yang tidak berdaya itu. Ternyata sejak tadi Bong Seho A masih mendengarkan pembicaraan Seng Cap Sikou di luar, ketika si iblis perempuan menaburkan obat. Bong Seho A berteriak. Dia coba mencegah Seng Cap Sikou berbuat begitu. Sayang obat itu sudah telanjur tertabur di tubuh Kok Siao Hang. Anakku, aku sudah berjanji padamu, mana boleh aku membunuh dia? Tapi dia telah mencaciku, aku harus memberi sedikit hukuman kepadanya. Kau jangan meminta ampun untuknya. Mari kita keluar saja. Terpaksa Bong Seho A ikut Seng Cap Sikou keluar. Seng Cap Sikou menutup pintu kamar itu sambil berkata pada Kok Siao Hang. Sekarang kau boleh rasakan kata Seng Cap Sikou? Tak lama Kok Siao Hang merasakan seluruh tubuhnya gatal seperti digigit ribuan semut. Begitu sakitnya hingga terasa masuk ke tulang sum-sum. Sakitnya sudah tak terasa tapi gatalnya bukan main. Tak hentinya Kok Siao Hang menggaruk seluruh tubuhnya. Tetapi semakin digaruk semakin terasa gatalnya. Akhirnya kulit tubuhnya mulai lecet dan dagingnya berdarah-darah. Saat itu Kok Siao Hang benar-benar tersiksa. Sedang pikirannya kacau sekali. Keadaan pemuda ini serba salah, dia merasakan geli dan gatel bukan kepalang. Begitu lelahnya Kok Siao Hang hingga untuk menggaruk tubuhnya saja dia sudah tak bisa. Ketika keadaannya benar-benar tersiksa dan hampir pingsan, tiba-tiba Kok Siao Hang merasakan tubuhnya nyaman. Sekarang rasa gatel itu mulai hilang. Sesudah otaknya jernih kembali dia lihat Bong Sehoa berdiri di depannya. Nona itu sedang mengobati tubuhnya dengan obat entah obat apa. Ternyata pakaian pemuda ini sudah dilepas dari tubuhnya oleh Bong Sehoa. Melihat pemuda itu mengawasinya, Nona Biao itu berkata halus. Bagaimana, apa sudah anakkan tubuhmu kata si Nona? Kok Siao Hang tidak menjawab pertanyaan itu? Dia jengkel karena Nona manis itu membantu si iblis perempuan berbuat jahat. Ternyata obat itu manjur sekali, sekarang rasa gatelnya sudah hampir hilang seluruhnya. Kok Siao Hang yang kesal tak mengucapkan terima kasih pada Nona Biao itu. Aku tahu kau benci kepadaku, kata si Nona. Sungguh aku tidak tahu kalau kau akan disiksa begini. Hektometer. Kau datang atas perintah iblis perempuan itu agar kau mendekatiku, bukan EJ Kok Siao Hang? Dasar perempuan keji, kalian jangan main sandiwara. Apa sebenarnya maumu? Tiba-tiba Bong Sehoa menangis. Dengan tidak berpikir takut dimarahi oleh Suhau, aku mengobatimu, tetapi maksud baikku kau EJ begitu keji. Maafkan aku bersalah padamu, apakah kau tidak bisa memaafkan kesalahanku, kata Bong Sehoa. Melihat Nona Biao itu tidak berpura-pura baik, akhirnya pemuda itu jadi ragu-ragu. Jika bukan sedang berpura-pura, bagaimana iblis itu bisa mengizinkan kau datang ke kamar ini, kata Siao Hang? Suhu pergi, aku kesini di luar tahu suhu, kata Bong Sehoa sambil menyekair matanya. Kau tidak takut ketahuan oleh gurumu, kata pemuda itu. Wajah Nona itu berubah merah. Aku telah menyusahkanmu, sekalipun aku dihukum aku tidak menyesal, kata si Nona. Jika kau bukan orang jahat, mengapa kau mau diperalat oleh iblis perempuan itu? Suhu telah menyiksamu, pantas jika kau mencaci dia. Tetapi dia baik pada ayahku. Ketika daerah Biao diserang penyakit menular, berkat bantuan suhu penyakit itu bisa dimusnahkan kata Bong Sehoa. Jiwa kami sekeluarga, dialah yang menolongnya. Lalu kuanggap dia sebagai ibu angkatku. Tentang permusuhanmu dengan ibu angkatku, aku tidak tahu menahu. Aku hanya menjalankan perintahnya. Dia berpesan jika ada orang asing mencarinya, aku harus membelius tamu itu hingga pingsan. Jika aku tahu kau akan disiksa, itu tidak akan kulakukan. Aku senang ternyata kau sangat baik, kata Kok Siow Hong. Harus kau sadari, betapa kejamnya sengcap si kau itu. Kami ayah dan aku hutang budi kepadanya, oleh karena itu, sebelumnya kuanggap dia itu orang baik. Apa yang dilakukannya atas diri kalian itu cuma untuk memperalat kalian menghadapi orang-orang baik dari bangsa Han, kata Kok Siow Hong. Dulu dia menyuruh kami membantu menghadapi seorang kakek Sihan, yaitu calon mertuamu itu, bukan? Sesudah kejadian itu, Chong Tong Chu kami mengutus seorang si ciok untuk memberi tahu kami tentang kejahatan ibu angkatku itu. Waktu itu aku tidak percaya, tapi sekarang baru aku percaya, kata Bong Seho A. Kenapa kau baru percaya, tanya Kok Siow Hong. Kaulah yang mengatakan kejahatannya tadi, jawab. Nona itu. Kok Siow Hong heran bagaimana gadis yang baru dia kenal mempercayai kata-katanya. Tapi Kok Siow Hong tidak menanyakannya. Mengapa kau dimusuhinya? Oh, apa barangkali karena dia bermusuhan dengan mertuamu, lalu dia juga membencimu, kata Nona itu. Mungkin begitu. Dia meracuni mertua perempuanku, kata Kok Siow Hong. Kenapa dia meracuni mertua perempuanmu, tanya Bong Seho A. Tampak Kok Siow Hong enggan menjelaskan kejadian itu. Sambil tertawa Nona itu berkata lagi. Aku tahu, mungkin soal cinta. Tapi di mana istrimu, kata Nona Seho A. Terus terang kami belum menikah, tapi kedatanganku ini justru hendak mencari bakal istriku itu, sebab aku khawatir dia akan kepergok oleh ibu angkatmu. Eh, kau seorang yang berbudi dan setia. Tentu Nona Hong itu sangat cantik, bukan? Cantik atau tidak seseorang tidak perlu dinilai dari keadaan fisiknya. Barangkali benar calon istriku itu cantik, tapi jiwanya lebih baik lagi. Mendengar ucapan Kok Siow Hong, tiba-tiba wajah Bong Seho A berubah merah dan kedua tangannya gemetar sehingga botol obat yang dipegangnya terjatuh. Tapi untung tidak pecah. Sungguh beruntung Nona Hong mempunyai seorang suami yang demikian cinta padanya sepertimu, kata Bong Seho A sambil menjemput botolnya yang tadi jatuh. Saat si Nona akan bicara lagi, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki sedang mendatangi. Nona Biaw itu kaget. Oh, ibu angkat sudah pulang. Eh, dia membawa seorang kawannya kata si Nona. Biar aku keluar, tapi kau pura-pura belum sadar, supaya tidak ketahuan oleh ibu angkatku. Segera Bong Seho A berjalan keluar dari kamar itu, tak lama suara langkah kaki dua orang itu sudah sampai di depan pintu. Kok Siow Hong tahu sifat sencap si Kou yang tidak pernah punya teman baik di kalangan Kang O? Jika dia membawa seseorang Kok Siow Hong heran. Kenapa dia membawa orang, dengan demikian identitasnya diketahui orang lain. Pasti orang itu hubungannya luar biasa dengan si iblis perempuan ini pikir Kok Siow Hong. Dikisahkan keadaan Seng Liong Senin, karena dia tidak bisa berenang, sesudah mengadu nafas di dalam air dan dia berhasil menenggelamkan dua bajak laut, akhirnya Seng Liong Senin kehabisan nafas. Untung tubuhnya berhasil terdampar gelombang dan pingsan. Ketika Seng Liong Senin sadar dari pingsannya, dia tidak tahu sudah berapa lama dia pingsan. Dia mulai mencoba membuka matanya, kiranya dia sekarang ada di atas sebuah perahu kecil. Saat matanya melirik mencoba mengawasi, di samping dia masih duduk dua orang, salah seorang sedang menatap ke arahnya sambil tersenyum. Bukan main kagetnya Seng Liong Senin saat dia mengenali siapa orang itu. Ternyata dia Uh Bun Tiong yang pernah bergaul lama dengannya. Rupanya kau sudah sadar, saudara Liong, kata Uh Bun Tiong sambil tersenyum manis. Pasti kau tidak mengira aku bisa menyelamatkan kau, bukan? Bukan main kesal hati Seng Liong Senin yang menganggap nasibnya sedang sial, karena untuk kedua kalinya dia jatuh. Ketangan orang ini. Terpaksa dia berpura-pura gembira dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih, sedikitpun aku tidak mengira kau bisa menyelamatkan aku, kata Seng Liong Senin. Kita ini sahabat yang pernah sependeritaan, kau pernah membantuku, mana bisa aku tinggal diam tanpa menolongimu, kata Uh Bun Tiong. Dari mana kau tahu ada malapetaka yang menimpa diriku, tanya Seng Liong Senin sambil tersenyum. Kebetulan saja, kata Uh Bun Tiong. Aku memang mengetahui kau berada di Tai O, ketika Angkatan Laut Kerajaan Song memasuki Tai O, perahu ini ikut memasuki perairan itu. Baiklah sekarang kita bicara terbuka saja, aku kirakah sudah bertemu dengan It Beng Tujin dan Pek Kau Siyo di tempat Tong Nit Teng, bukan? Sekarang pastikah sudah mengetahui asal usulku dari mereka, bukan? Walaupun aku sudah tahu, tapi sama sekali aku tidak bermaksud jahat kepadamu, kata Seng Liong Senin. Pasti, jika kau bermaksud jahat, masa aku bersedia menyelamatkanmu, kata Uh Bun Tiong. Nah, sekarang kau sudah mengetahui siapa istri Gak Liancun itu, bukan? Dia itu bibiku, kali ini Panglima Angkatan Laut yang memasuki Tai O, pun Bupati Yang Ciu, pamanku itu. Kau jangan heran jika aku bisa masuk ke perairan ini bersama Angkatan Laut Kerajaan Song. Yang dikejar oleh Angkatan Laut Kerajaan Song sisa bajak laut anak buah Su Tiantek dan Kiao Sok Yang. Tapi jika mereka bertempur dengan Ong It Teng, aku menguatirkan keselamatanmu. Seng Liong Senin pernah salah sekali, saat dia terperangkap oleh Wan Yen Hao. Dengan demikian, kesalahan itu tidak boleh terulang lagi. Tapi dalam keadaan tidak berdaya, kepandainya bukan tandingan Uh Bun Tiong, maka terpaksa dia bersikap mengikuti arah angin saja. Dia mengucapkan terima kasih pula. Uh Bun Tiong girang sekali. Kedatanganku sangat kebetulan, dari jauh aku lihat perahumu berpapasan dengan kapal bajak Kiao Sok Yang. Kebetulan aku bisa menyelamatkanmu kata Uh Bun Tiong bangga. Apa pasukan kerajaan berhasil menangkap Kiao Sok Yang tanya Seng Liong Senin? Aku kurang tahu, jawab Uh Bun Tiong sambil tersenyum. Perahuku berada di bagian depan pasukan Song. Begitu berhasil menyelamatkan kau, kami segera meninggalkan Tai O. Sekarang sudah hari yang kedua, jadi kau tidak sadar selama sehari penuh. Sudah selang sehari kata Seng Liong Senin terkejut. Sekarang, kita ada di mana, di Tai O? Bukan di Tai O? Kita sudah melintasi caik Sok Ye kata Uh Bun Tiong. Kalau begitu kita sudah memasuki perairan Tiang Keng kata pemuda itu. Benar. Aku kira kau tidak ingin kembali lagi ke tempat Tong Dit Teng, bukan? Kuna si hati agar kau jangan berharap bisa pulang lagi. Apalagi kita sudah pernah mengalami kesukaran bersama, sesungguhnya aku pun merasa berat berpisah denganmu. Diam-diam Seng Liong Senin mengelah nafas panjang, kembali dia berada dalam cengkraman iblis ini. Kali ini mungkin sukar untuk dia bisa melepaskan diri lagi. Terpaksa dia menjawab. Benar, ini merupakan pertemuan kembali dua sahabat lama, sudah tentu Siao Teh ingin berkumpul lebih lama lagi denganmu. Kita sekarang mau kemana kata Seng Liong Senin. Sebentar lagi akan ku beritahu kau, sekarang kau boleh makan dulu, sudah ku siapkan sedikit bubur, kata Uh Bun Tiong. Karena tidak tahu apa tujuan Uh Bun Tiong, mengapa dia melayani dengan baik, hati pemuda ini jadi tidak tentram. Setelah selesai makan bubur sekadarnya, Uh Bun Tiong berkata lagi, Ini bajumu yang kau kenakan tempoh hari, ini pedang dan beberapa potong uang perak serta botol obat yang ada di bajumu. Coba kau periksa apa ada yang hilang atau tidak? Eh, tampaknya botol itu berisi obat. Obat apa itu? Obat kuat dari Tabipong, jawab Seng Liong Senin. Jangan membohongiku, aku kira itu botol milik Hiye. Wiyai kata Uh Bun Tiong. Sebaiknya kau bicara jujur saja. Melihat Seng kawan kurang senang, Seng Liong Senin jadi tak enak hati. Kau benar, itu botol obat dari Hiye Wiyai, aku diminta memakannya setiap bulan sekali. Aku juga tidak tahu apa khasiatnya, kata Seng Liong Senin. Benar kau tidak tahu. Aku malah tahu kata Uh Bun Tiong. Ini obat penawar yang harus kau minum setelah kau melatih tenaga dalam ajaran Hiye Wiyai. Jika tidak kau minum, kau pasti akan menderita. Semakin lama tenaga dalammu berkurang. Ada kemungkinan kau akan terkena penyakit Chow Wee, Jip Mo dan mengalami kelumpuhan total. Apa betul begitu? Tapi Hiye Wiyai tidak menjelaskan hal ini padaku, dia hanya menyuruhku minum obat ini setiap bulan sekali, kata Seng Liong Senin. Hiye Wiyai memberi batas waktu untuk pulang ke sana dalam setengah tahun, kini sudah empat bulan berlalu, seharusnya sisa pil ini masih ada dua buah lagi, tapi kenapa masih ada tiga buah lagi, kata Uh Bun Tiong. Karena Tabipong memberiku obat, selama aku minum obat darinya, aku dilarang menggunakan obat lain, terpaksa Seng Liong Senin berbohong. Tentu saja Uh Bun Tiong tahu kebohongannya itu, tapi dia sengaja tidak membongkar kebohongan itu. Karena dia masih ingin memperalat Seng Liong Senin, maka itu sambil tertawa dia berkata, Baik, jika obat ini tidak kau perlukan lagi, berikan saja padaku, Saudara Liong aku harus berterima kasih padamu, kau telah mengajarkan dasar ilmu tenaga dalam aliran Hiye Wiyai, selama sebulan telah kulatih dan memang ada kemajuan. Itu artinya ilmu yang kau wajarkan itu asli. Mana berani aku menipumu, kita ini kawan yang pernah menderita bersama-sama, kata Seng Liong Senin. Tapi sayang kau lupa memberitahuku akibat buruk bagi orang yang meyakinkan tenaga dalam itu, kata Uh Bun Tiong. Untung aku pun sudah tahu tenaga dalam Hiye Wiyai ini hingga tidak sampai menyulitkan diriku. Sebenarnya aku pun tidak takut akibat yang akan kualami, tapi ada yang kuhawatirkan juga, apa Saudara Liong tahu. Kepandayanmu sangat tinggi, lalu apa yang kau takutkan kata Seng Liong Senin. Gunung yang tinggi masih ada gunung yang lain yang lebih tinggi lagi. Sekalipun aku lihai, tapi dibandingkan dengan Hiye Wiyai aku belum bisa menyamainya, kata Uh Bun Tiong. Bukan aku takut pada Hiye Wiyai, tapi yang aku khawatirkan jika Bangsat itu keburu mati. Seng Liong Senin heran oleh keterangan tersebut. Terus terang aku tak tahu apa maksudmu kata Liong Senin. Masalahnya sederhana sekali, kata Uh Bun Tiong sambil tertawa. Jika dia keburu mati, aku tidak bisa menuntut balas dengan tanganku sendiri. Eh, dia itu calon mertuamu jika aku menuntut balas padanya, kau akan membantu siapa? Tanya Uh Bun Tiong. To aku, kau sendiri sudah tahu sebenarnya aku tidak ingin menjadi menantunya, jawab Seng Liong Senin. Bagus, jadi kau akan membantuku, kata Uh Bun Tiong. Karena terdesak, terpaksa Seng Liong Senin menjawab. Saudara Uh Bun kau telah menyelamatkan jiwaku. Sudah tentu aku akan membantumu, kata Seng Liong Senin. Bagus kalau begitu. Sekarang aku sudah tidak sabar menunggu keberhasilan tenaga dalam yang kulatih, mari ikut aku ke Sangkeng San untuk mencari dan balas dendam pada Hiye Wiyai. Setiba di sana baru akanku beritahu kau bagaimana kita akan menyergapnya. Hiye Wiyai tidak akan curiga jika dia melihatmu pulang karena tepat waktunya dengan waktu yang dia tentukan. Nah, mulai sekarang kita kawan sehidup semati. Aku tahu isi hatimu, saudara Liong, meskipun kau suka pada Hiye Kiyai, tapi istri lamamu sulit kau lupakan, Betul tidak? Dalam hati Seng Liong Senin tidak setuju pada pendapat Tuh Bun Tiong, tapi terpaksa dia jawab. Ah, kau senang berkelakarto aku. Aku bertunangan dengan Nonah Ye hanya untuk mencari keselamatan saja. Sesungguhnya Nonah Ye juga sangat baik kepadaku dan tidak pantas jika aku berbalik mencelakainya, kata Seng Liong Senin. Jangan khawatir, aku pasti akan memenuhi cita-citamu. Tapi tua bangka si Hiye itu akanku binasakan, putrinya akanku serahkan kepadamu. Apakah kau masih setia pada Cigiyok Hian terserah kau saja? Bagaimana? Apa aku cukup baik tidak padamu? Kata Uh Bun Tiong. Seng Liong Senin mengucapkan terima kasih, tapi otaknya bekerja. Pada suatu hari kau juga pasti akan merasakan pembalasanku yang setimpal pikir Seng Liong Senin. Kedua orang itu sama-sama liciknya, sekalipun di mulut mereka berbicara manis. Setelah dua hari istirahat di atas perahu, tenaga Seng Liong Senin sudah pulih lagi. Kedua orang itu turun ke darat dan berjalan ke Sangkeng San untuk mencari Hie Wie. Suatu hari sampailah mereka di suatu kota kecil, Uh Bun Tiong ingin menambah perbekalannya. Kebetulan Seng Liong Senin pun ingin membeli sesuatu. Hari itu merupakan hari pasar di kota kecil itu, kedua orang itu langsung berbelanja. Di tengah pasar yang penuh sesak itu, tiba-tiba Seng Liong Senin melihat dua orang yang mencurigakan. Dia sengaja mendekati mereka, kedua orang itu sedang bercakap-cakap dengan bahasa rahasia kalangan Kang O. Tentu saja Seng Liong Senin mengerti apa yang mereka bicarakan. Lalu dia ikuti kedua orang itu. Uh Bun Tiong kurang sepakat pada niat Seng Liong Senin itu, terpaksa menuruti saja. Saat Seng Liong Senin masuk ke sebuah toko, dia membeli sebuah kipas. Dia pun pinjam alat tulis pada pemilik toko itu, lalu membuat lukisan tengkorak di kipas tersebut. Sesudah itu baru dia kejar kedua orang itu. Untuk apa kau lukis gambar itu tanya Uh Bun Tiong. Lalu siapa kedua orang itu? Mereka anak buah Kiao Seek Yang, jawab Liong Senin. Kawanan bajak Kiao Seek Yang menggunakan tanda pengenal panji tengkorak, pantas saja kau membawa kipas bergambar tengkorak. Apa maksudmu? Apakah kau ingin menuntut balas? Karena pergaulan Uh Bun To Ako yang luas, pasti kau juga kenal pada Kiao Seek Yang, bukan? Memang aku pernah bertemu sekali dengannya belasan tahun yang lalu, malah aku pernah bertukar pikiran tentang ilmu silat. Cuma kau jangan khawatir. Aku tidak akan merintangimu, jika kau ingin membunuh mereka berdua kata Uh Bun Tiong. Tapi aku perlu bantuanmu, Uh Bun To Ako, kata Seng Liong Senin. Kepandayan mereka berdua tidak seberapa, kenapa kau ragu dan takut tak mampu mengalahkan mereka? Aku bukan mau minta bantuan untuk membunuh mereka. Aku hanya ingin kau mendekati mereka untuk mencari informasi. Oh, jadi kau ingin aku mengorek rahasia dari mereka? Sesudah itu baru kau bunuh mereka. Boleh saja. Kenapa tidak kata Uh Bun Tiong? Mereka mengejar kedua orang itu. Dengan tenaga dalam mereka yang tinggi, hanya sebentar kedua orang itu sudah terkejar. Melihat ada dua orang menyusul mereka, kedua orang itu heran dan sangsi. Lalu mereka siap siaga. Tapi sesudah dekat, Seng Liong Senin sengaja membuka kipas di tangannya sambil mengibas-ibas kipas itu. Hai saudara masih ingatkah kalian pada aku? Gambar tengkorak yang ada di kipas yang dipegang oleh Seng Liong Senin tampaknya mengejutkan kedua orang itu. Salah seorang di antara mereka langsung menjawab. Siapa saudara ini? Rasanya kita belum pernah berkenalan. Seng Liong Senin membeber kipasnya perlahan-lahan, lalu berkata dengan gagah. Semula aku memang selalu mendampingi Su Tucu, tapi karena Kiao Tucu senang padaku, dia memintaku pindah untuk mendampinginya. Bulan lalu aku baru masuk pang ini. Bukankah kalian juga ikut bertempur di Tai Ong Tempo hari kata Seng Liong Senin? Kawanan bajak pimpinan Kiao Sekiang dan Su Tiantek yang jumlahnya sampai 3.000 orang, sudah tentu tidak semua anak buah bajak itu saling mengenal satu sama lain. Maka itu meskipun mereka merasa sangsi, terpaksa orang itu menjawab. Ah, pantas saja sepertinya kita sudah saling mengenal, kiranya kita pernah bertempur bersama-sama di Tai Ong. Bab 71 Seng Liong Senin lawan Uh Bun Tiong, kok Siao Hang kabur bersama Nona Biao? Jumlah bajak laut pimpinan Kiao Sekiang dan Su Tiantek tidak sedikit maka tak mungkin mereka saling mengenal satu sama lain. Itu sebabnya Seng Liong Senin tidak merasa kikuk di tengah-tengah mereka. Kau siapa? Tanya salah seorang bajak pada Seng Liong Senin. Aku juga anak buah bajak. Mungkin karena kita tidak dalam satu kapal, maka kau tidak mengenaliku, tapi aku tahu siapa kau. Bukankah kau di kapal yang dipimpin oleh Ciong Hu Tuchu, kata Seng Liong Senin? Sebenarnya ucapan Seng Liong Senin diucapkan sekenanya, Tapi untuk menunjukkan bahwa orang yang diajak bicara oleh Liong Senin bukan orang rendahan dalam kelompok bajak laut, Orang itu langsung berkata, Kau benar, aku ingat kau ada di kapal Kiao Tuchu, ketua Kiao. Untung saat itu Ciong Hu Tuchu bisa merebut sebuah perahu musuh dan menerjang keluar dari kepungan musuh. Di bawah pengawalanku dan kawan yang lain akhirnya kita selamat sampai di darat. Sayang banyak kawan kita yang terpencar. Kemudian dia mengawasi ke arah Uh Bun Tiong, dan bertanya pada Seng Liong Senin. Siapa dia, apa dia kawan kita juga kata orang itu. Dia sahabat Kiao Pangcu, jawab Seng Liong Senin sambil tersenyum. Namaku Uh Bun Tiong, kau tentu belum kenal padaku, kan kata Uh Bun Tiong. Oh, maaf, rupanya Uh Bun Sian Seng kata orang itu sedikit kaget. Kekagetan orang itu bisa dimaklumi, karena dia tahu siapa Uh Bun Tiong. Dia seorang jago kalangan Kang O. Tapi heran kenapa Uh Bun Tiong mau berkenalan dengan bajak laut rendahan. Selama belasan tahun sejak Kiao Tujuh datang ke Tionggoan, Tiongkok, dalam pertempuran yang tidak diduga, kami saling mengadu kepandaian masing-masing, ternyata kekuatan kami setara, kata Uh Bun Tiong. Sesudah itu dia mengambil tiga buah batu kecil yang segera diak kepala raterat. Saat dia membuka tangannya, batu-batu itu sudah hancur bagaikan tepung saja. Tentu saja kedua anak buah bajak itu kaget dan kagum melihat kepandaian Uh Bun Tiong itu. Sengaja Uh Bun Tiong memamerkan kepandaiannya itu, dengan maksud ingin menunjukkan bahwa dia memang Uh Bun Tiong yang sejati. Agaknya sudah lama aku tidak bertemu dengan Kiao Tocu, kata Uh Bun Tiong. Aku dengar dia mengalami kekalahan besar hingga aku mencemaskan keadaannya. Saat aku bertemu dengan Saudara Leong ini, aku minta penjelasan darinya. Akhirnya kita berkenalan. Dia benar, hingga sekarang pun aku tidak tahu keadaan Kiao Tocu, apakah kalian tahu bagaimana keadaannya sekarang, kata Seng Leong Senin. Sayang kami juga berpencar dengannya, maka itu kami tidak tahu di mana Kiao Tocu berada. Padahal temanku baru dari Laut Timur dia tidak tahu keadaannya, kata orang itu. Jadi kau datang dari Laut Timur, kalau begitu kau diutus oleh Kiao Tocu untuk menyelidik. Benar begitu tanya Leong Senin. Benar sekali, jawab orang itu. Maka itu sudah mendapat berita bagus tentang kaburnya tahanan Hek Hang Tocu, aku harus segera kembali untuk melaporkan hal itu pada Kiao Tocu. Apa yang kau maksudkan tahanan yang kabur itu seorang nenek bernama Seng Capsi Kou? Tanya Seng Leong Senin. Benar sekali, dia sudah kabur, jawab orang itu. Aku dengar dia berhasil mencuri obat mujarab milik Hek Hang Tocu dan mengobati luka-lukanya. Maka itu akanku sampaikan kabar ini pada Tocu agar beliau waspada. Mendengar jawaban itu, Uh Bun Tiong baru sadar kenapa Seng Leong Senin berusaha ingin mengikuti kedua bajak itu. Rupanya karena percakapan mereka menyinggung tentang kaburnya Seng Capsi Kou. Mendengar keterangan itu bukan main girangnya Seng Leong Senin walau dia tak menunjukkannya di depan mereka. Tahukah kalian, di mana si iblis perempuan itu bersembunyi kata Seng Leong Senin? Aku dengar dia tinggal di rumah keluarga Chiao, karena calon menantu keluarga itu, katanya bekas pelayan Seng Capsi Kou jawab orang itu. Kenapa kau tanyakan soal itu kata kawan orang yang bicara pada Seng Leong Senin? Rasanya aku pernah melihatmu, dan setahuku kau tidak ada di kapal kami tempoh hari. Ternyata orang ini memang ada di kapal Ciong Bupa ketika menyaksikan sendiri perahu pemuda itu terbalik dihajar jangkar yang dilontarkan Ciong Bupa. Tapi dia melihatnya dari jarak agak jauh. Ketika rahasianya sudah ketahuan, Seng Leong Senin menganggap tak perlu lagi menyembunyikan identitasnya, segera dia robek kipas bergambar tengkorak itu. Kau benar, matamu tajam juga. Memang akulah musuh besar cucumu. Kau hebat mengenaliku. Tapi sayang sudah terlambat kata Seng Leong Senin. Kedua bajak laut itu kaget dan menyesal karena telah tertipu oleh Seng Leong Senin. Mereka langsung maju. Dengan tipu Seng Leong Kat Hei, dua naga keluar dari dasar laut, kedua telapak tangan mereka menghajar Seng Leong Senin. Tapi Seng Leong Senin dengan gesit menyelinap di antara kedua orang itu. Walau kepalan kedua orang itu berhasil mengenai tubuhnya, tapi tebasan kedua telapak tangan Seng Leong Senin tepat mengenai tengkuk kedua lawannya. Sesudah itu tengkuk kedua orang itu dicengkram dan diputar. Seng Leong Senin ingin mempermainkan kedua orang itu. Tidak diduga dia mengeluarkan tenaga keras luar biasa. Tak lama dua orang itu diam karena tulang lehernya patah semua dan melangung binasa. Menyaksikan kejadian itu, Uh Bun Tiong terperanjat, sambil tersenyum dia berkata, Selamat, Saudara Seng. Ternyata kau berhasil dan memperoleh dua keuntungan secara bersamaan kata Uh Bun Tiong. Sejak dia kenal Uh Bun Tiong, orang Syuk Uh Bun itu memanggil dia Saudara Leong. Tapi sekarang tiba-tiba Uh Bun Tiong memanggil marga yang sebenarnya, marga. Seng. Sudah tentu Seng Leong Senin pun kaget bukan kepalang, walau tak diperlihatkan. Keuntungan apa kata Seng Leong Senin? Bukankah nasibku ada di tanganmu, apa yang untung? Kau jangan kaget, Saudara Seng, kata Uh Bun Tiong. Walaupun kita sudah tahu rahasia masing-masing, tetapi kita telah bersumpah akan setia kawan dan tidak membuka rahasia kita kepada orang lain. Baiklah, selanjutnya kau ku panggil Saudara Leong saja. Terima kasih, kata Seng Leong Senin. Tapi apa maksud Uh Bun Heng mengenai keuntungan itu? Aku yakin kau sudah tahu, kenapa bertanya lagi kata Uh Bun Tiong. Pertama kau mendapat habar tentang bibimu yang kedua tenaga dalammu maju pesat. Maka itu ku ucapkan selamat padamu. Tidak diduga, tadi saat membekuk kedua orang itu dengan mudah dia bisa membinasakan mereka. Sebenarnya dia juga kaget ketika itu. Dia tahu tenaga dalamnya sudah maju pesat. Sekarang dia hebat, tapi untuk melawan Uh Bun Tiong mungkin belum bisa. Seng Leong Senin sengaja berpura-pura lesu dan batuk-batuk. Kenapa kau batuk-batuk kata Uh Bun Tiong? Seng Leong Senin berpura-pura dadanya sesat. Kalau begitu kau istirahat dulu, jika perlu ku periksa kata Uh Bun Tiong. Terima kasih, kata Seng Leong Senin. Aku bisa mengatasinya. Tapi tolong Saudara berjaga-jaga. Sesudah itu Seng Leong Senin pergi ke semak, duduk untuk mengumpulkan seluruh kekuatannya. Saat itu diagunakan ajaran Tabipong untuk mengatur pernafasan dan memusatkan pikirannya. Saat berkonsentrasi itu Seng Leong Senin seolah mati rasa, maka itu dia minta Uh Bun Tiong menjaganya. Sedikitpun Uh Bun Tiong tidak curiga. Dia malah senang karena Seng Leong Senin percaya kepadanya untuk menjaga keselamatannya. Dengan setia dia menunggu. Sesudah cukup lama Seng Leong Senin mengakhiri semedinya lalu menghampiri Uh Bun Tiong. Saudara Uh Bun, terima kasih kata Seng Leong Senin. Sekarang Seng Leong Senin merasa segar kembali, tenaga dalamnya juga sudah pulih. Rupanya dia pun puas karena suatu saat dia mencoba akan melawan Uh Bun Tiong. Dia ingin terlepas dari cengkramannya walau ada bahayanya. Tetapi jika tidak dicoba dan takut, bagaimana bisa berhasil? Mari kita berangkat kata Uh Bun Tiong. Dia segera berjalan di muka. Saudara Uh Bun, kita mau kemana? Mengapa kita berjalan ke sana kata Seng Leong Senin? Eh, bagaimana kau ini? Melamun, ya? Kan sudah ku katakan dari awal, kita akan kesan-kengsan mencari Hieh Wieh kata Uh Bun Tiong kesal juga. Bukan aku yang salah, tapi kaulah yang berjanji akan menemaniku ke Siam Seh mencari bibiku kata Seng Leong Senin. Kata-kataku itu hanya untuk membohongi kedua orang yang kau bunuh itu kata Uh Bun Tiong. Tapi kenapa kau anggap benaran? Walau kau tidak sungguh-sungguh, aku yang sungguh-sungguh, kata Seng Leong Senin. Nah, kalau kau tidak mau ikut aku ke Siam Seh Barat, aku akan pergi sendiri saja. Kesan-kengsan dulu, baru aku ikut kau ke Siam Seh, kata Uh Bun Tiong. Bukankah kau sudah berjanji, maka janji itu harus kau tepati. Kenapa kau ingkar? Janji seorang Eng Hiong harus ditepati. Seng Leong Senin tertawa. Kita berdua bukan Eng Hiong tapi dua orang yang bertabbiah terendah, kata Seng Leong Senin. Mendengar ucapan itu Uh Bun Tiong kurang senang lalu mengancam. Ingat, rahasiamu ada di tanganku. Aku bisa memburukan nama baikmu, atau kalau perlu, kubunuh kau, kata Uh Bun Tiong. Boleh saja kalau kau ingin menghancurkan namaku di depan umum, karena sekarang aku sudah tidak peduli lagi, kata Seng Leong Senin. Jika kau ingin membunuhku, silakan kau coba. Tapi aku kira sekarang tidak semudah itu kau bisa melakukannya. Bagus. Kau ingin menantangku, jangan sombong. Apa yang kau andalkan? Ingat aku tidak akan membunuhmu, tapi justru akan menyiksamu dulu, kata Uh Bun Tiong. Silakan, aku tidak takut, kata Seng Leong Senin. Mendadak Seng Leong Senin melancarkan sebuah serangan maut ke arah Uh Bun Tiong. Roboh kau, kata Seng Leong Senin. Diserang demikian mendadak bukan main marahnya Uh Bun Tiong ketika itu. Bangsat. Baiklah, akan kubunuh kau, kata Uh Bun Tiong. Uh Bun Tiong maju menyerang sambil menghindari serangan lawannya. Tangan kanannya menghantam ke arah Seng Leong Senin. Ternyata Seng Leong Senin sudah siap untuk menghadapinya. Dia berkelit sambil menyerang lawan. Uh Bun Tiong maju, tangan Seng Leong Senin berhasil dia cengkram dengan jurus Kim Na Chiu Hoat. Ternyata Uh Bun Tiong ini lihai. Jika dia berhasil mencengkram lawannya, pasti lawan sulit terlepas dari cengkramannya. Jika dipaksa melepaskan cengkramannya tulangnya akan hancur. Uh Bun Tiong mengira lawannya tidak berkutik saat dicengkram. Tak disangka Seng Leong Senin mengerahkan kekuatannya. Ototnya mengeras bagaikan baja. Saat Tuh Bun Tiong menarik tangannya, Seng Leong Senin mendorongnya. Sekarang dia bukan Seng Leong Senin yang dulu. Diserang begitu dia akan roboh tertarik oleh Uh Bun Tiong. Sekarang tenaga dalamnya sudah tidak selisih banyak. Saat Tuh Bun Tiong menariknya, Seng Leong Senin mendorong. Maka itu tenaga tarikan bergabung dengan dorongan membuat Tuh Bun Tiong terdorong hebat. Melihat lawan terdorong mundur beberapa langkah, Seng Leong Senin maju menggunakan kesempatan itu untuk menyerang dengan jurus yang Leong Kat He atau sepasang naga muncul dari lautan. Kedua tangan Seng Leong Senin mengancam lawan. Tapi Uh Bun Tiong tangguh, dia berkelit ke samping, telapak tangannya menebas tangan Seng Leong Senin. Melihat tangannya terancam Leong Senin membatalkan serangannya. Semula dah menyerang dengan kepalan tangannya. Tapi sekarang dia mengubah telapak tangannya. Maka itu terjadilah sebuah benturan keras hingga baik Uh Bun Tiong maupun Seng Leong Senin terpental mundur. Hektometer. Kepandayanmu cuma begitu saja. Tapi kau berani main gila kata Uh Bun Tiong mengejek. Tiba-tiba Leong Senin melompat dan membentak. Hektometer. Baik aku kalah satu pukulan, tapi sekarang akanku bayar kata Seng Leong Senin. Baik, silakan kau maju jika berani kata Uh Bun Tiong. Sebenarnya Uh Bun Tiong kaget menyaksikan kemajuan lawannya, tapi hal itu tidak dia perlihatkan. Dia sadar tak mudah mengalahkan pemuda itu. Bahkan bukan tidak mungkin jika Uh Bun Tiong bertarung lebih lama, keduanya akan hancur bersama-sama. Seng Leong Senin senang karena bisa mengimbangi lawan, namun dia khawatir setelah merasakan pukulan lawan hebat. Namun, dia yakin, dia mampu melawan Uh Bun Tiong. Setelah bertarung cukup lama sekarang Uh Bun Tiong tidak berani meremahkan lawannya. Sedangkan Seng Leong Senin pun tampak semakin gagah saja. Suatu saat Uh Bun Tiong melihat titik lemah lawan, dia segera menghantam ke titik tersebut. Duhuk. Kembali Uh Bun Tiong berhasil menghantam lawan. Tapi lawannya hanya terdorong sedikit. Melihat Seng Leong Senin tetap tegar, Uh Bun Tiong kaget karena dia tidak mampu merobohkan lawannya. Karena dongkol dia bernapsu akan membunuh lawan. Uh Bun Tiong sadar, pemuda itu tak bisa ditaklukan. Jika berhasil membunuh Seng Leong Senin sekalipun, dia tak bisa menggunakan. Tenaga pemuda itu, paling tidak dia bisa meminta bayaran kepada Wan Yen Hao. Sesudah Uh Bun Tiong melakukan serangan mautnya, tenaga kedua orang itu mulai berkurang. Tak heran jika Uh Bun Tiong sadar, bahwa dia tidak mungkin membunuh lawannya. Saat itu Seng Leong Senin sudah berkali-kali terkena pukulan Uh Bun Tiong hingga napasnya mulai sesat. Terpaksa dia bertarung mati-matian. Melihat Seng Leong Senin mulai kalap, hal ini membuat Tuh Bun Tiong gentar juga, terpaksa dia mundur jika lawan melancarkan serangan. Kau harus membayar hutangmu berikut bunganya, kata Seng Leong Senin. Dia lalu maju menyerang ke titik jalan darah lawan yang berbahaya. Saat serangan itu datang Uh Bun Tiong sempat merunduk menghidari totokan lawan. Tak terduga totokan itu mendadak berubah menjadi tamparan yang keras, Uh Bun Tiong terpukul roboh. Begitu jatuh Uh Bun Tiong segera melompat bangun. Bangsat! Hari ini kau harus mati bentak Uh Bun Tiong. Tak lama keduanya sudah bertarung kembali. Tapi serangan mereka sudah mulai lamban. Seng Leong Senin girang dan senang sekali, karena itu untuk pertama kalinya dia berhasil menghantam Uh Bun Tiong hingga roboh. Tapi saat dia hendak melancarkan serangan lagi, napasnya tiba-tiba sesak. Langkahnya terasa ringan, pukulannya pun sudah tidak bertenaga lagi. Jelas tenaga maupun kepandayan Seng Leong Senin masih kalah setingkat dari Uh Bun Tiong. Apalagi dia sudah belasan kali terpukul, hingga dia sadar kini dia mulai payah. Keduanya sudah mulai lemah. Ketika Uh Bun Tiong melancarkan pukulan ganda, kedua kepalan Uh Bun Tiong tepat mengenai tubuh lawan. Tapi pada saat yang sama Seng Leong Senin pun sempat menghajar Uh Bun Tiong. Karena keduanya sama-sama terkena pukulan, mereka terhuyung ke belakang dan akhirnya roboh. Seng Leong Senin mengeluh, dia pikir karena tenaganya sudah habis jika mau mengadu jiwa pun tidak akan mampu. Dia tidak menduga jiwanya bakal melayang di tangan Uh Bun Tiong. Tapi karena tak mau mati begitu saja, dengan sekuat tenaga dia berusaha berontak bangun. Tapi sebelum bangun dia lihat Uh Bun Tiong sedang duduk. Seng Leong Senin tidak mengira, sebenarnya Uh Bun Tiong lebih kaget. Dia khawatir akan dibunuh oleh pemuda itu. Karena Uh Bun Tiong baru latihan tenaga dalam aliran Hieh Wieh, tenaga dalamnya belum menyatu dengan tenaga dalam yang dipelajarinya. Biasanya hal itu tidak terasa. Tapi setelah bertarung hebat, karena kedua macam tenaga dalam itu bertentangan, maka dia harus duduk tenang untuk mengatur pernafasannya agar tenaga murninya yang mulai kacau tidak sampai bergolak. Jika dia tak bisa tenang kemungkinan dia bisa lumpuh. Seng Leong Senin heran. Kenapa Uh Bun Tiong tidak langsung menyerangku pikirnya? Akhirnya kesempatan itu dia gunakan untuk istirahat, keduanya saling mengawasi. Tiba-tiba Uh Bun Tiong menghela nafas. Kau pernah menyelamatkan jiwaku, sedang aku pun pernah menyelamatkan jiwamu. Sebenarnya kita bersaudara senasib dan sepenanggungan. Tidak diduga sekarang menjadi musuh. Baiklah, aku sekarang tidak akan memaksakan kehendakku. Kau boleh pergi jika ingin mencari bibimu untuk selanjutnya kita masih tetap bersahabat, kata Uh Bun Tiong. Saat itu Seng Leong Senin sadar bahwa yang dikatakan Uh Bun Tiong tidak tulus. Tetapi dia tidak tahu saat itu Uh Bun Tiong sedang menghadapi bahaya lumpuh. Dia hanya mengira Uh Bun Tiong kehabisan tenaga dan tidak berani bertempur lagi. Karena keduanya sama-sama takut mati, akhirnya Seng Leong Senin berkata, Baiklah, sejak saat ini kita sama-sama tidak berhutang budi satu sama lain. Uh Bun Tiong yang menginginkan Seng Leong Senin segera pergi, sengaja menghela nafas dengan agak menyesal. Jika kau tak mau lagi menganggapku sebagai sahabatmu lagi? Terserah kau saja, kata Uh Bun Tiong. Ingat, aku berjanji tak akan membocorkan rahasiamu. Sesudah itu Seng Leong Senin langsung mendahului pergi meninggalkan Uh Bun Tiong. Dengan menggunakan sarung pedangnya yang dia jadikan tongkat, dia melangkah pergi. Sekeluar dari hutan dia sudah tidak melihat Uh Bun Tiong, itu berarti dia tidak dikejar hingga Seng Leong Senin merasa lega. Sekarang dia sudah tahu, di mana bibinya berada. Maka itu dia bergegas ke desa Chiaoyangkuan. Setiba di desa itu dia langsung bertanya pada penduduk. Di mana rumah keluarga Chiaoyangkuan, kata Seng Leong Senin. Di sana jawab orang yang ditanya. Ternyata keluarga Chiaoyangkuan sangat terkenal. Begitu sampai di depan rumah itu, dia langsung mengenali seorang nenek, itu bibinya. Saat itu Kok Siaoyangkuan sudah terjebak oleh Nona Biao. Sekarang Kok Siaoyangkuan di bawah pengawasan Nona Biao. Ternyata gadis itu jatuh hati kepada Kok Siaoyangkuan dan hal itu sudah diketahui Seng Cap Sikou. Maka itu dia biarkan Bong Sehoa menjaga Kok Siaoyangkuan. Dia memberi kesempatan kepada gadis Biao itu untuk melepaskan Kok Siaoyangkuan. Menurut perkiraan si iblis perempuan, jika kedua muda mudi itu melarikan diri, pasti Siaoyangkuan akan mencari Hon Taihiong. Dengan demikian dengan mudah dia bisa menemukan orang yang sedang dicarinya itu. Agar siasatnya berjalan dengan baik, sengaja dia tidak berunding dulu dengan Bong Sehoa. Begitu si iblis perempuan keluar dari rumah keluarga Chiaoyangkuan, dia mengawasi rumah itu dari kejauhan. Tiba-tiba dia melihat seorang lelaki bermuka buruk sedang mendatangi ke arahnya. Dia heran dan kaget ketika merasa orang itu sudah dikenalnya. Tanpa terasa dia berteriak keras. Hai, bukankah Kak Seng Leong Senin, keponakanku kata si iblis perempuan. Benar, bibi, ternyata kau masih mengenaliku kata Seng Leong Senin. Kenapa wajahmu berubah begitu? Siapa yang telah menyusahkanmu? Lekas katakan padaku kata si iblis perempuan geram. Seng Leong Senin menghela nafas. Semua ini akibat perbuatanku sendiri, kita tidak bisa menyalahkan siapapun kata Seng Leong Senin. Si iblis perempuan menatap ke arah Seng Leong Senin dengan heran. Baru berpisah setahun, wajahmu telah berubah, bahkan watakmu pun rasanya sudah berubah. Habarnya kau telah menikah dengan nonaci dari Pek Ko Ako, mana istrimu? Dikim Ki Leng, jawab Seng Leong Senin. Kenapa dia ada sana? Apa kalian sudah berpisah? Tanya si iblis perempuan. Giyok Hian mengira aku sudah mati, bahkan guruku dan sahabatku, juga semua orang yang ku kenal mengira aku sudah mati. Sekarang seolah-olah aku ini orang mati yang hidup kembali. Semua kejadian dulu tidak ingin aku membicarakannya lagi kata Seng Leong Senin. Ah, kau keponakanku yang bernasib malang. Ternyata kau mengalami nasib buruk seperti aku yang selalu bernasib malang. Sekarang kau katakan, apa masalahmu itu pada bibi? Jika aku kisahkan terlalu panjang, Bi. Tapi syukur kita bisa bertemu lagi, nanti akan ku ceritakan semua pengalamanku itu kata Seng Leong Senin. Baiklah, mari ikut aku pulang. Aku tinggal di rumah besar milik Chiao Goan Hoa yang sekarang telah kududuki kata si iblis perempuan. Aku sudah tahu, kata Seng Leong Senin. Kau sudah tahu. Jadi kau sengaja mencari kukes ini? Dari mana kau tahu aku tinggal di sini? Kata si iblis perempuan. Dari salah seorang anak buah Kiao Soe Kiang. Jangan khawatir, bibi, orang itu sudah kubunuh sebelum sempat bertemu dengan pemimpinnya, kata Seng Leong Senin. Kelihatan si iblis perempuan senang dan lega. Sekalipun Kiao Soe Kiang mencariku untuk menuntut balas, aku tidak takut. Tapi memang sebaiknya tempat tinggalku ini dirahasiakan kata si iblis perempuan itu. Di mana orang-orang keluarga Kiao. Apa mereka telah bibit bunuh semua? Tidak. Tidak kesatupun mereka kubunuh. Malah orang yang sangat kau benci ada di sini. Orang itu sudah tertangkap. Dia boleh kau apakan saja sesukamu kata Seng Capsi Kou. Maksud bibi diatik gue eh. Jangan ganggu dia, sebenarnya aku yang salah. Peribahasa mengatakan, permusuhan lebih baik dia akhiri saja. Tahukah bibi, penyakitku pun sudah sembuh. Aku sudah tak ingin membalas dendam kepadanya, kata Seng Leong Senin. Mendengar ucapan keponakannya, Seng bibi menatapnya dengan perasaan heran sekali. Eh, apa yang terjadi? Sekarang kau begitu berubah Leong Senin, kata Seng bibi. Kau boleh tak membalas dendam padanya, tapi urusanku lain. Kau jangan kaget, karena orang itu bukan tik gue eh. Apa? Bukan tik gue eh, lalu siapa kata Seng Leong Senin? Nanti akan kau ketahui sendiri, jawab Seng bibi. Aku rasa dia orang yang paling kau benci. Malah perasaan dendamu lebih besar kepadanya daripada kepada tik gue eh. Si iblis perempuan yakin benar, jika Seng Leong Senin bertemu dengan Kok Xiao Hong, penirian keponakannya itu akan berubah total. Sesudah berpesan pada Kok Xiao Hong agar berpura-pura belum sadar. Nona Bong meninggalkan Kok Xiao Hong. Bong Sehoa langsung keluar. Tak lama dia lihat Seng Capsikou datang bersama seorang pemuda berwajah buruk. Dia terkejut. Melihat muridnya kaget Seng Guru berkata, Dia keponakanku, kau boleh memanggil dia to aku. Seng Capsikou memperkenalkan Sehoa pada keponakannya. Nona itu memberi hormat dan memanggil to aku. Apa orang itu sudah sadar kata Seng Capsikou? B belum, jawab Sehoa agak gugup. Seng Capsikou langsung mengetahui, apa arti jawaban itu. Tetapi dia berpura-pura tidak tahu. Ya, jika sudah sadar laporkan, supaya to aku mu bisa bicara dengannya kata Seng Capsikou. Semua pembicaraan itu didengar oleh Kok Xiao Hong. Ketika mendengar kata keponakan Seng Hong tahu karena si iblis hanya punya seorang keponakan, yaitu Seng Leong Senin. Seng Leong Senin sudah mati, lalu siapa yang dimaksud keponakan itu pikir Kok Xiao Hong? Saat itu Seng Leong Senin sudah melangkah masuk bersama si iblis perempuan. Saat Matu Seng Leong Senin bentrok dengan Matu Kok Xiao Hong, keduanya kaget. Oh, kiranya kau masih hidup Leong Tohako teriak Kok Xiao Hong sangat gembira. Sesaat si iblis perempuan terkejut melihat sikap kedua pemuda yang aneh itu. Dia heran kenapa Kok Xiao Hong memanggil Seng Leong Senin Leong Tohako? Itu panggilan baru untuknya. Sesaat Seng Leong Senin tertegun, tiba-tiba dia tutup wajahnya langsung kabur bagai dikejar setan. Bibinya pun tak sempat mencegahnya. Semula si iblis perempuan mengira Seng Leong Senin akan membalas dendam. Dia kaget Seng keponakan bukan menemuinya, malah kabur. Sungguh diluar dugaan bibinya. Si iblis perempuan bingung, dia kejar keponakannya itu. Kok Xiao Hong masih kaget, saat Bong Sehoa berkata, wah, bisa berabit titik. Apa yang berabit tanya Kok Xiao Hong? Karena kedatangan keponakannya, berarti kau tidak diperlukan lagi. Karena kau menolak mencari mertuamu, aku duga kau akan segera dibunuhnya, kata Bong Sehoa. Ketika itu Kok Xiao Hong pun berpikir, apa yang dikhawatirkan Nona Biao itu ada benarnya. Dia juga tahu kekejaman iblis perempuan itu. Mengenai orang yang mengaku bernama Leong Sin itu, ternyata dia Seng Leong Senin, keponakan si iblis perempuan. Ini memang diluar dugaan Kok Xiao Hong. Dia perhatikan Nona Bong yang mengerutkan keningnya kelihatan khawatir sekali. Kau jangan cemas, paling-paling aku mati dibunuhnya, kata Kok Xiao Hong. Tapi aku yakin karena kau, kepercayaan wanita jahat itu, dia tidak akan berbuat kejam padamu. Tapi titik aku tidak bisa membiarkan kau dibunuh olehnya, kata Nona Biao itu. Baiklah, kau akan ku bawa kabur. Tapi aku tidak bisa berjalan, kata pemuda itu. Aku punya obat penawar, minum ini, kata Si Hoa. Kenapa kau mengkhianati gurumu, apakah kau tidak akan? Dia apa-apakan olehnya, kata Kok Xiao Hong khawatir. Dengan tidak banyak bicara lagi Nona Bong memasukkan sebutir obat penawar ke mulut Kok Xiao Hong, dan memijatnya sebentar. Bagaimana, sudah anakkan tubuhmu, kata Si Nona? Ah, aku sudah bisa berjalan sekarang, tapi... Tanda petik. Sudah jangan banyak bicara, mari kita pergi, kata Nona itu pada Si Hoa Hong. Karena pemuda itu tidak sempat berpikir lagi, terpaksa diakabur bersama Bong Sehoa. Nona itu berjalan di depan sebagai penunjuk jalan. Mereka menuju ke pegunungan dan hutan lebat. Sesudah yakin si iblis perempuan tidak mengejar mereka, mereka merasa lega. Terima kasih atas pertolonganmu, Nona. Budimu kelak akan ku balas, kata Kok Xiao Hong. Kenapa kau berkata begitu, kata Nona Biao? Kau akan meninggalkan aku? Kok Xiao Hong bingung lalu mengangguk. Begini, Nona. Maksudku, agar kau tidak terlibat hingga dihukum oleh gurumu, kata Kok Xiao Hong. Tapi sekarang mau tak mau aku sudah terlibat, apakah kau kira aku bisa kembali pada guruku lagi, kata Bong Sehoa. Bukankah kau bisa pulang ke rumahmu, kata Xiao Hong? Dia kan bisa mencariku ke rumahku, malah sebelum aku sampai di rumah, mungkin aku sudah tertangkap olehnya. Sebenarnya aku ingin bersamamu. Bukankah kau mau ke daerah Biao mencari mertuamu? Benar, lalu kenapa tanya Kok Xiao Hong? Kau orang Han, jadi tidak bisa bicara bahasa Biao. Jika aku ikut kau ke sana, pasti hal itu bisa mengurangi kesulitanmu. Kok Xiao Hong berpikir. Ucapan dia ada benarnya juga, pikir Kok Xiao Hong. Tapi apa Nona ini tidak punya rencana lain atas diriku? Saat itu seolah Nona Biao bisa menerka apa yang ada di otak anak muda itu. Kau jangan takut, sesudah kau bertemu dengan mertuamu, aku akan pergi. Aku berjanji tidak akan menyusahkanmu, kata Bong Sehoa sambil tersenyum manis. Jika kau izinkan aku bersamamu beberapa hari saja aku sudah bersyukur sekali. Mendengar ucapan Nona Biao yang tulus itu, mau tak mau hati Kok Xiao Hong terharu juga. Baiklah, jika kau mau menganggapku sebagai toakumu, aku pun mau mengakuimu sebagai adikku. Aku yakin Puek Eeng pun suka padamu jika dia bertemu denganmu nanti. Aku ingin bertemu dengan calon istrimu yang cantik itu, kata Bong Sehoa sambil tersenyum pedih. Mari kita jalan. Sedikitpun Seng Capsikou tidak mengira keponakannya akan lari saat melihat Kok Xiao Hong. Dengan melupakan Kok Xiao Hong dan Bong Sehoa, si nenek mengejar keponakannya. Karena jalan keluar hanya satu, tidak lama Seng Liong Senin sudah terkejar oleh Seng Capsikou. Bibi, jangan kau paksa aku kembali ke sana. Biarkan aku pergi, kata Seng Liong Senin setengah meratap. Aneh, mengapa kau takut pada Kok Xiao Hong, kata si iblis perempuan. Dia kan sudah tak mampu lagi melawan, kau dapat menyiksa dia sesukamu. Aku ingin memohon sesuatu padamu, Bibi mengenai apa? Katakan saja. Ku mohon kau lepaskan Kok Xiao Hong. Dengan susah payah aku menangkapnya, kenapa kau minta aku melepaskannya? Bibi, apakah kau puas mengikat permusuhan sebanyak ini? Kenapa ingin mencelakai Kok Xiao Hong? Bibi, demi aku, mohon kau bebaskan dia, sambil berkata tak tertahan kagi air mata pemuda itu bercucuran. Si nenek menatap ke arah Seng Liong Senin, dia tertegun seakan-akan keponakannya itu orang yang baru dikenalnya. Sejenak baru dia bicara lagi. Aneh sekali, kenapa kau malah memintakan ampun untuknya, kata Seng Cap Si Kou? Liong Senin, sekalipun kau tidak mengatakannya, aku tahu masalah kalian berdua. Kok Xiao Hong itu calon suami Cigi Yok Hian? Maka itu, aku yakin kau cemburu padanya, tapi mengapa kesempatan yang baik itu kasi-asiakan? Kenapa tidak kau bunuh saja dia? Jika aku tidak membuka rahasia ini, siapa yang akan mengetahuinya? Aku tidak mau Bibi, lebih baik kau bunuh saja aku daripada kau membunuh dia, kata Seng Liong Senin. Aneh, kenapa sekarang kau malah tidak cemburu dan benci kepadanya? Apa sebabnya kata si iblis perempuan heran? Dulu memang aku benci dan cemburu padanya, tapi sekarang aku malah berterima kasih kepadanya, jawab Seng Liong Senin. Bukankah tadi kau dengar sendiri dia memanggilku Liong To'ako? Betapa girangnya dia ketika mengetahui aku masih hidup. Jelas perhatian dia kepadaku tidak dibuat-buat, tapi begitu tulus hatinya bukan. Aku malah ingin tahu masalah itu kata si nenek. Kau tidak mengetahuinya, Bibi. Aku ini seolah sudah mati tapi hidup kembali, kata Seng Liong Senin. Sekalipun dia tahu aku ini Seng Liong Senin dan dia tahu aku cemburu dan benci kepadanya, tetapi dia anggap aku ini sebagai sahabatnya. Ketika aku sudah berganti namapun, dia tetap menganggapku sahabatnya. Dia pernah berusaha menyelamatkan aku, sekalipun aku selamat bukan olehnya. Tapi aku harus berterima kasih kepadanya. Kenapa kau harus berganti nama? Kenapa kau jadi berubah? Kau belum menjelaskannya kepadaku, kata si nenek. Aku berbuat kesalahan, maka itu aku malu bila bertemu dengan semua sahabatku, kata Seng Liong Senin dengan suara parau. Jika aku tetap memakai nama lama, aku yakin suhu pun tidak akan mengakuiku lagi sebagai muridnya. Selain itu Cigi Yok Hian tidak akan sudi mengakuiku sebagai suaminya. Untung wajahku sudah berubah begini. Maka itu aku anggap Seng Liong Senin yang dulu sudah mati, dan aku berganti nama jadi Liong Sin. Sebenarnya kesalahan apa yang telah kau lakukan tanya Seng Capsi Kou? Ditanya demikian bukan main kesal dan menderitanya Seng Liong Senin, tanpa terasa air matanya menepes. Jika aku ingat-ingat peristiwa itu, bi, lebih baik aku mati saja. Malah sekarang aku tidak ingin menyinggung lagi masalah itu, kata Seng Liong Senin. Baik, sekarang apa yang kau inginkan? Semula aku mengira aku masih bisa mengembara di kalangan Kang O, kata Seng Liong Senin. Maka itu kugunakan nama Liong Sin. Tetapi Kok Xiao Hang sudah mengetahui rahasiaku, maka itu kuputuskan akan menghilang dari kalangan Kang O untuk selamanya. Bibi, kau lah satu-satunya orang tuaku, maukah Bibi mengawalkan dua permintaanku? Tadi kau telah meminta sesuatu padaku, sekarang tambah lagi satu permintaan. Baiklah, katakan saja. Jika aku bisa permintaanmu itu akanku kabulkan. Kedua permintaanku itu sebenarnya juga demi kebaikan Bibi dan kebaikanku juga, kata Seng Liong Senin. Baik buruknya bagiku aku sendiri yang menentukan. Katakan saja kata Seng Bibi. Pertama bebaskan dulu Kok Xiao Hang seperti permintaanku tadi. Mari kita pulang ke kampung halaman kita, Bi. Jangan ikut campur lagi masalah di luaran. Sebenarnya Bibi pantas menjadi maha guru suatu aliran persilatan sendiri. Jika kau mengasingkan diri dan memperdalam ilmu sendiri, kelak namamu pasti akan harum sepanjang masa. Bukankah care ini jauh lebih baik daripada kau pusing memikirkan musuh? Ini permintaanku yang kedua. Apa masih ada permintaanmu yang lain kata si iblis perempuan? Tidak, Bi, jika kau mau memenuhi dua permintaanku itu, aku sudah senang. Tak ada yang kuinginkan lagi kata Seng Liong Senin. Seng Bibi kelihatan ragu-ragu melihat sikap keponakannya begitu tulus itu. Aku hanya punya keponakan satu-satunya, jika keponakanku ini meninggalkanku, aku benar-benar tidak punya keluarga lagi pikir Seng Capsikou. Keduanya termenung tanpa bicara sesaat lamanya. Sesudah selang sekian lama Seng Capsikou menghela nafas panjang. Permintaan yang pertama, akan kukabulkan, kata si iblis perempuan. Untuk permintaan yang kedua, aku hanya bisa mengabulkannya sebagian saja. Benarkah bibi akan membebaskan kok Siau Hang? Tanya Seng Liong Senin Girang dan tak percaya. Kau tidak tahu, sejak tadi dia sudah kubebaskan jawab bibinya sambil tertawa. Sebelum aku pergi Sehoa sudah kuberitahu agar membebaskan dia. Jika kau tak yakin kau boleh lihat sendiri ke sana. Rupanya si nenek jahat ini sudah tahu Bong Sehoa pasti akan mengobati kok Siau Hang dan mengajaknya. Kabur. Benar saja ketika Seng Capsikou dan Seng Liong Senin kembali lagi ke rumah keluarga Siau, mereka sudah tidak ada di sana. Bagaimana, kau percaya tidak padaku kata Seng Bibi? Seng Liong Senin sangat mengenal sifat bibinya ini, saat dia melihat Seng Capsikou tersenyum aneh, dia kaget juga. Eh, apa ini bukan tipu muslihat bibi pikir pemuda ini? Bagaimana dengan permohonanku yang kedua kata Liong Senin? Kenapa bibi bilang hanya dikabulkan sebagian saja? Karena masih ada masalah yang belum aku selesaikan, maka itu aku tidak mau pulang bersamamu kata Seng Capsikou. Masalah apa itu, bitanya Seng Liong Senin. Setiap orang pasti punya masalah dan rahasia pribadi yang tak dapat dikatakan kepada siapapun. Kau juga tidak bisa memberitahu kesalahanmu padaku, bukan? Jika kau ingin tahu baik nanti akanku beritahu. Mari ikut aku mengurus masalahku itu. Karena aku pernah bersalah, aku tidak ingin melakukannya lagi kata Seng Liong Senin. Kelihatan si nenek tidak senang. Liong Senin, apakah kau ingin menasihatiku? Kau ini keponakanku dan kau sudah kenal wataku kata si iblis perempuan Sengit. Kau tahu aku selalu menuntut balas sakit hatiku. Aku tak pernah mengampuni musuh musihku. Aku tak mau tahu apakah aku salah atau benar. Siapapun tak bisa mengubah pendirianku, termasuk kau. Bibi tak bersedia menerima saranku, baik. Tetapi sejak saat ini aku pun tidak mau ikut dengan Bibi lagi kata Seng Liong Senin. Ketika masih kecil kau selalu menuruti perkataanku. Sekarang aku sudah menuruti sebagian dari permintaanmu. Mengapa kau masih belum puas juga dan kau ingin meninggalkan aku? Jadi Bibi masih ingin menyusahkan orang lain kata Seng Liong Senin. Mengapa kau bertanya begitu kasar kepadaku? Orang lain telah membuat susah kepadaku. Kenapa aku tidak boleh membalas denem? Kau tidak tahu duduk persoalannya, malah kau menyalahkan aku. Aku tahu Bibi hendak mencari Hon Taihiong. Aku kira dia bukan orang jahat yang tak bisa kau ampuni. Si iblis perempuan semakin gusar. Apa maumu? Kau mau membantu dia? Mana aku berani, Bibi? Jika Bibi tak mau menerima saranku, maka aku pun tak mau mengikuti jejakmu kata Seng Liong Senin. Sejak kecil aku membesarkan dia seperti anak kandungku, tetapi sekarang dia membantah keinginanku. Ah, betapapun baiknya seorang keponakan, tetap keponakan. Jika aku punya anak kandung, tentu tidak akan jadi begini. Aku seorang yang hidup sebatang kera dan kesepian. Cintaku pada Hon Taihiong tak terbalas. Aku menyesal dan sakit hati. Pikir Seng Cap Si Kou? Sesudah diam sejenak tiba-tiba dia marah bukan main. Baik, lekas kau pergi dari sini kata si iblis perempuan. Pemuda ini ketakutan dan berduka, tanpa berkata apa-apa lagi terpaksa dia tinggalkan bibinya dengan perasaan yang masgul. Suasana senja ketika itu sudah mulai remang-remang dan keadaan di sekitarnya sudah mulai sepi. Ketika pemuda yang malang itu sedang berjalan sendirian, dia menoleh dan tidak tampak lagi bayangan bibinya. Hatinya hampa, sebab sekarang dia benar-benar tidak mempunyai famili lagi. Aku tidak peduli wajahmu cakap atau jelek, asal hatimu baik tidak ada permintaanku yang lain. Aku akan bersikap baik padamu berlipat ganda, demikian ucapan tulus dan ikhlas dari Hie Kie. Ucapan itu seakan-akan ternih yang kembali di telinganya. Tanpa terasa dia merasa malu sendiri. Benar, paling tidak di dunia ini masih ada seorang darah yang merindukanku. Orang itu ialah Hie Kie, pikir pemuda itu. Sedangkan kecantikan dan kebaikan Cigi Yok Hian jelas tidak bisa dia lupakan, tetapi sejak menjadi suami istri secara resmi, mereka belum pernah berhubungan sebagai suami istri sesungguhnya. Malah sebagian waktu yang dilaluinya, serasa berada di neraka saja. Memang, dia pernah mencintai Cigi Yok Hian, malah cintanya masih bertahan sampai sekarang. Tetapi selama ini dia belum merasakan kebahagiaan. Mendadak dari lubuk hatinya yang dalam timbul pertanyaan, apakah benar aku mencintai Giyok Hian dengan setulus hati tanpa sesuatu pamrih lain? Hal yang dianggap benar itu, kini setelah dipikir lagi dengan kepala dingin, tak terasa timbul pertanyaan dalam batinnya. Aku mencintai kecantikannya. Aku mencintai kepandayannya. Aku mencintai kebesaran keluarganya. Dia putri keluarga tokoh silat ternama. Mempunyai istri seperti dia, aku bisa berbangga di depan umum. Aku ingin dia membantuku sebagai istri seorang bulim Beng Cu. Kelak aku bisa menggantikan Su Hu. Oleh sebab itu dengan akal licik, aku nikai dia. Sekalipun aku harus berbohong mengatakan Kok Xiao Hang telah meninggal. Ya, aku memang cinta kepadanya, tetapi dalam cintaku itu tercampur pikiran lain yang sangat buruk. Maka itu pantas jika di antara suami istri tidak ada perasaan bahagia. Padahal ketika Gio Hian menikah denganku, sebenarnya dia merasa terpaksa, sebab dia mengira Kok Xiao Hang sudah meninggal. Setelah ku pancing dengan kedudukan sebagai istri calon bulim Beng Cu yang akan datang, dia rela menikah denganku. Dia memang baik sekali padaku, dia pun berharap aku bisa menjadi suami kebanggaannya. Akan tetapi, aku telah melakukan perbuatan rendah. Jika dia mengetahui aku masih hidup, tentu dia akan merasa jijik kepadaku. Begitu bayangan Cigi Yok Hian dan Hie Kie berturut-turut muncul di benaknya. Tiba-tiba dia merasa Hie Kie jauh lebih tepat baginya. Malah dia merasa lebih banyak bersalah kepada Hie Kie nona yang polos itu. Dia seorang nona yang suci bersih, dalam kehidupannya selama ini belum pernah adalah lelaki kedua di hatinya. Mana boleh aku membohongi dia dan meninggalkannya pikir Riong Senin. Dia masih ingat ucapan Hie Kie. Akanku hitung hari demi hari hingga kau kembali, kau jangan melupakan janjimu, waktu setengah tahun itu kata Hie Kie. Dia jadi malu sendiri dan terharu ketika teringat kepada pesan Hie Kie sebelum mereka berpisah. Meski perbuatan bibiku tak berbaik, tapi ada satu ucapannya yang tepat, yakni kita harus jelas memberdakan budi dan dendam. Bagi gadis yang masih suci seperti Hie Kie, aku menerima budi dan pertolongannya. Lalu mana boleh aku tidak membalas kebaikannya itu? Sekarang orang Syuk Hie Kie sedang kesana untuk menyergap mereka ayah dan anak. Sekalipun kepandaian Hie Wie tinggi, tetapi bukan tidak mungkin mereka akan terjebak oleh Hie Kie. Seandainya aku tidak menikahi Hie Kie pun paling tidak aku harus mengirim berita penting ini kepada mereka. Dalam pertarungan denganku, Hie Kie terluka. Aku yakin dia harus istirahat dulu, sebelum dia kesana. Jika aku kirim kabar sekarang, aku yakin Hie Kie masih sempat siaga. Sesudah itu Seng Leong Senin yang sudah mengambil keputusan melanjutkan perjalanan dengan hati yang lega. Ketika itu Kok Siau Hang dan Bong Se Hoa sedang melakukan perjalanan menuju ke daerah Suku Biau. Kok Siau Hang ketika itu sedang mengkhawatirkan keadaan Hong Pue Eeng. Siapa tahu Hong Pue Eeng mengalami sesuatu di tengah jalan. Sedang pada Bong Se Hoa, dia merasa berhutang budi. Dia tidak tahu entah bagaimana dia harus membalas budinya. Karena ingin segera sampai, mereka berjalan cepat. Tapi jalan yang mereka lewati jalan pegunungan yang sunyi. Karena itu dia harus menggunakan ilmu meringankan tubuh. Nona Biau itu agak tertinggal. Semula Siau Hang mengira Nona Biau itu tak bisa berjalan cepat. Tetapi terbukti kemudian, si Nona bisa menyusul dia. Sekarang, mereka bisa berjalan bergandengan. Malah Nona Biau ini tidak kalah cepatnya saat berjalan bersamanya. Di daerah Biau pasti Bong Se Hoa sering berburu, sehingga ilmu meringankan tubuhnya pun sempurna sekali. Dia gesit dan lincah sekali. Melihat hal itu Kok Siau Hang pun puas juga. Malah lama-kelamaan Kok Siau Hang merasakan langkah kakinya bertambah berat. Tanpa terasa dia tertinggal, bahkan tubuhnya terasa ringan dan tidak bertenaga. Ketika Nona Biau menoleh, kelihatan dia kaget melihat Kok Siau Hang tertinggal olehnya. Kok toh aku, mungkin kau kurang kenyang makan, karena lapar kau tak mampu berjalan jauh, kata si Nona. Kok Siau Hang memperlambat langkahnya, karena sekarang dia merasa lapar. Benar, kau benar. Aku memang sedikit lapar. Tapi kita tidak membawa bekal kata Kok Siau Hang. Penang saja, mari kita cari tempat istirahat dulu kata si Nona. Aku akan mencari makanan untuk kita. Tak jauh dari sini ada kelenteng Yoong Biyo. Mari kita bermalam di sana. Ketika mereka sampai di kelenteng, ternyata itu sebuah kelenteng tua yang pintunya sudah rusak semuanya. Bong Sehoa berusaha membersihkan kotoran atau sampah dengan sebuah sapu seadanya. Sesudah itu dia menyalakan api, dia pergi akan mencari makanan. Selang beberapa saat Bong Sehoa sudah kembali sambil membawa ubi-ubian. Ubi ini enak juga dibakar, tak kalah dengan ubi yang biasa dimakan oleh orang Honkata si Nona sambil tersenyum. Kemudian ubi-ubi itu dimasukkan ke dalam api unggun. Setelah ubi itu masak, mereka mulai menikmatinya. Ah, enak juga, aku belum pernah makan ubi seperti ini. Ternyata daerahmu penghasil makanan beraneka macam juga. Itu sebabnya kami selalu waspadat terhadap orang Honkata. Jika mereka masuk ke wilayah kami, selalu kami usir. Kalau perlu mereka kami bunuh, karena takut mereka rebut wilayah kami, kata Bong Sehoa. Ah, kenapa sukumu kejam sekali? Aneh kata Kok Siao Hang sambil mengawasi Nona itu. Kau bilang bangsa kami kejam? Aku kira orang Honk lebih kejam dibanding suku Biao, kata Bong Sehoa. Dari cerita orang tua kami, bangsa Honkata telah merampas tanah pertanian milik kami. Mereka pun merampas rumah kami dan mengambil wanita-wanita suku Biao. Sedang kaum prianya mereka bunuh. Maka itu dengan sangat terpaksa kami mengungsi ke pegunungan. Walau demikian bangsa Hon atau pemerintah Song masih saja menyerang kami hampir setahun sekali. Ketika ayahku menjadi Tong Chu, ketua suku Biao, suku kami disarankan untuk belajar ilmu beladiri agar mampu melawan bangsa Hon. Akhirnya karena bangsamu mengalami kerugian berulang-ulang mereka jarang datang, sekarang hidup kami tentram. Bangsa Honkata juga ditindas oleh pemerintah Song. Bila bangsa Biao disusahkan oleh pemerintah Song, kau jangan samakan semua rakyat jelata bangsa Honkata pada bangsamu, kata Kok Seho Hang memeladiri. Maka jelas aku pun mengutuk penindasan terhadap bangsamu oleh pemerintah Song. Tetapi orang Hon yang datang ke daerah Biao pada umumnya sangat licin dan ingin mengakali suku kami. Sebagai contoh bila orang Hon berdafang garam, kami harus membayarnya dengan 10 kati jamur. Karena kami tak tahu berapa harga garam sebenarnya, terpaksa kami terima saja kata Bong Seho A. Tapi setelah kami selidiki, ternyata harga 1 kati jamur di sana bisa bernilai 5 kati garam. Coba kau bayangkan, apa itu tidak licik namanya? Kok Seho Hang diam? Kami telah dibodohi oleh pedagang petualang itu. Selain itu bangsa Hon yang datang ke daerah kami sering menculik anak dan gadis suku kami. Bahkan ada yang datang menjadi matumata pembesar bangsa Hon, kata Nona Bong. Semua perlakuan buruk itu mau tak mau telah membuat prasangka buruk kami kepada bangsamu. Apa barangkali kalian tidak pernah bertemu dengan bangsa Hon yang baik kata Kok Seho Hang? Orang Hon yang baik memang ada, misalnya Tio Tai Tian dan Cio Kleng, mereka pernah membantu bangsa Biao melawan pasukan pemerintah Song. Ilmu silat mereka pun tinggi, apa kau kenal dengan mereka? Aku kenal mereka kata Siho Hang. Kalau begitu di antara bangsa Hon pun ada yang baik, bukan? Jumlahnya sangat sedikit dibanding yang jahat. Aku tahu kau orang Hon yang baik kata Bong Sehoa wajahnya tiba-tiba berubah merah. Selain kau, ibu angkatku Sen Chapsi Kou. Dia pernah menolong dan mengobati suku kami dari penyakit menular. Tapi sayang antara ibu angkatku dan kedua orang Hon yang aku sebut baik itu bermusuhan satu sama lain. Sedang kau juga bilang ibu angkatku jahat. Mungkin benar. Maka itu aku lebih percaya pada ucapanmu. Dia berpura-pura berbuat kebaikan pada bangsamu, maksudnya untuk memperalat bangsamu melawan para pendekar bangsa Hon. Maka itu aku bilang dia bukan orang baik yang sebenarnya. Nonabong, di dunia ini terdapat bermacam-macam orang. Mereka berakal licin dan licik. Padahal pada umumnya orang baik selalu lebih banyak dibanding dengan orang jahat. Pendapatmu ini sepaham dengan pendapat Chong Tong Chu kami. Oleh karena itu akhir-akhir ini ayahku tidak begitu benci lagi kepada bangsa Hon. Bangsa Hon punya pepatah. Semua orang di seluruh penjuru dunia adalah saudara. Artinya semua bangsa di dunia ini, meskipun berbeda warna kulit dan berlainan suku, tapi darahnya tetap sama merah. Sebab itulah aku harap sepulamu, kau dapat lebih banyak membantu ayahmu agar mengubah pandangan bangsa Biao terhadap bangsa Hon. Tapi kalau orang jahat apa kami harus bersahabat juga dengan dia? Padahal baik atau jahat terkadang sukar dibedakan. Benar, perbedaan baik dan jahat memang tidak dapat dinilai dari satu dua perbuatan, tapi harus dinilai dari apa yang diucapkan dan apa yang dilakukannya. Lama-lama tentu akan dapat dibedakan apakah dia orang baik atau jahat.